Setelah pelayan selesai berbicara, semua orang tercengang. Pelayan memandang semua orang dengan puas dan berkata, ini adalah teka-teki kata. Sebuah teka-teki kata. Semua orang kembali tercengang, dan mereka sedikit bingung. Kata apa yang bisa berisi begitu banyak garis horizontal dan begitu banyak garis vertikal. Keingintahuan Liulan meningkat saat dia mendengarkan. Dia terus menggambar di telapak tangannya untuk menebak kata apa itu, tapi dia masih tidak tahu setelah menulis beberapa saat. Dia tidak bisa tidak bertanya pada Liulan, apakah kamu tahu jawabannya? Liulan tercengang saat mendengar itu. Dia kemudian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, saya tidak tahu. Memang benar, Liulan tidak mengerti. Saat ini, dia hanya bisa membaca dan menulis. Jika dia ingin berkembang lebih jauh, itu akan terlalu sulit. Seluruh kedai itu penuh dengan obrolan. Mereka semua mendiskusikan kata apa itu. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, bagaimana kata ini? Kata mana yang memiliki banyak guratan? Namun, setelah mendengar itu, penjaga toko tersenyum percaya diri dan berkata dengan lantang, jika tidak ada kata-kata, atau jika Anda tidak bisa menjelaskannya, semua makanan di kedai itu tidak dipungut biaya. Begitu dia mengatakan itu, semua orang menarik nafas dalam-dalam. Makanan semua orang tidak murah, dan mereka tidak bisa tidak menghitung dengan cepat. Namun, saat ini, sekelompok orang masuk dari pintu. Kelompok orang ini berpakaian lembut dan sangat berbudaya. Di antara mereka, seorang pria muda mengenakan pakaian cantik namun mulia. Dia memasuki ruangan yang dikelilingi oleh kerumunan. Segera, orang-orang ini menemukan semua diskusi dan kata teka-teki tergantung di tengahnya. Pemuda yang memimpin membaca sedikit dan berkata sambil tersenyum, teka-teki kata yang sederhana. Pemilik kedai ini memiliki hati nurani. Begitu dia mengatakan itu, para tamu di sekitarnya mendengarnya dan segera bertanya, kamu tahu jawabannya. Tentu saja, pemuda itu tersenyum dan berkata, itu kata, Sen. Orang-orang di sekitar tercengang. Setelah mereka bereaksi, mereka segera menepuk kepala mereka dan berteriak, oh, kenapa aku tidak memikirkannya? Ya, bukankah itu hanya, Sen. Aku sangat bodoh. Aku tidak menyangka. Orang-orang di kedai itu kesal, tetapi penjaga toko menghargai pemuda itu. Dia berjalan mendekat dan berkata, teka-teki kata seringkali terlihat sederhana tetapi sulit ditebak. Sungguh tidak mudah bagimu untuk melihat jawabannya secara sekilas. Silakan pesan makanan ini sesuai keinginanmu. Semuanya gratis. Mereka berenam duduk, dan pemuda itu tidak menolak. Dia tersenyum dan berkata, Baiklah, bawakan hidangan terbaik. Pelanggan di kedai itu memperhatikan sebentar sebelum kembali untuk melanjutkan makan. Liulan juga sama. Dia berbisik, orang itu sangat pintar. Ya, kata Luan sambil tersenyum, aku khawatir aku tidak akan bisa memecahkan teka-teki ini meskipun aku memikirkannya selama sehari. Namun, saya terus merasa ada sesuatu yang tidak beres. Liulan mengerutkan alisnya dan berkata, saya merasa orang ini tidak sederhana. Dia seharusnya bukan orang biasa. Luan tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksudmu? Saya tidak bisa mengatakannya. Liulan mengerutkan kening dan mengerucutkan bibirnya. Aku hanya merasa ora-orang ini agak familiar. Jika harusku katakan, aku merasa dia sangat mirip dengan Pangeran Chu. Pangeran Chu. Luan mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat sekelompok orang di kejauhan. Mungkinkah orang-orang ini juga berasal dari keluarga kerajaan? Namun, meskipun orang-orang ini berasal dari keluarga kerajaan, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Insiden dengan Pangeran Chu sudah terjadi sejak lama. Apalagi, tak heran jika keluarga kerajaan turut menghadiri acara pelantikan tersebut. Mereka tidak melanjutkan pembicaraan tentang orang-orang ini. Luan dan Liulan berbicara tentang kompetisi seni bela diri beberapa hari ke depan sambil makan. Setelah memastikan bahwa Liulan yang akan bertarung, Liulan telah mempelajari teknik bertarung dari Luan. Luan tidak menahan diri sama sekali. Namun, dia tidak tahu seberapa banyak dia bisa belajar dari teori saja. Tentu saja, semua yang saya katakan tentang menghindari skill surga lawan dibangun dengan syarat bahwa Anda memiliki keyakinan mutlak dalam menghindari skill surga. Jika tidak, Anda tetap harus mundur dan menghindar secara normal atau menghadapinya secara langsung. Jangan mencoba menjadi berani, kata Luan serius. Liulan mengangguk, mengingat kata-kata Luan di dalam hatinya. Saat ini, mata Luan menyipit. Setelah tiga nafas, sesosok tubuh muncul di depan mereka berdua. Liulan tercengang. Dia menoleh untuk melihat orang yang berdiri di samping dan menyadari bahwa itu tidak lain adalah pemuda dengan aura mulia dari sebelumnya. Maaf mengganggu kalian berdua. Pemuda itu tersenyum dan berkata dengan sopan, Bolehkah saya tahu apakah wanita ini adalah nona Liulan yang mempunyai hubungan keluarga dengan pangerancu? Begitu dia mengatakan ini, Luan dan Liulan sama-sama tercengang. Mereka tidak menyangka bahkan penduduk kota Wanli yang pun mengetahui hal ini. Namun, Liulan tidak menyembunyikannya dan berkata, Saya Liulan, tapi saya tidak ada hubungan keluarga dengan pangerancu. Bolehkah saya tahu siapa anda? Saya adalah teman pangerancu, kata pemuda itu sambil tersenyum. Kamu pernah ke kota Serigala Hitam? Liulan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu bisa mengenaliku? Aku belum pernah ke kota Serigala Hitam, tapi aku pernah melihat potretmu, kata pemuda itu sambil tersenyum. Pangerancu sangat menyukaimu. Dia memerintahkan seseorang untuk menggambar wajahmu dan menggantungnya di dinding. Saya melihatnya ketika saya menjadi tamu di rumahnya. Sekarang setelah aku melihatnya, kamu memang secantik lukisan. Meskipun Liulan membenci pangerancu, orang ini sangat pandai berbicara ketika mendengar perkataan pemuda itu. Bagaimanapun, dia punya hubungan keluarga dengan keluarga kerajaan. Liulan masih bertanya, Bolehkah saya mengetahui nama anda? Oh, saya lupa memperkenalkan diri. Nama keluarga saya juga cu, dan nama saya cuan, kata pemuda itu sambil tersenyum. Cucuan. Liulan menganggup dan mencatatnya. Mereka tidak mengenal anggota keluarga kerajaan. Dia bertanya, Apakah ada masalah, Tuan muda cu? Tidak ada. Saya hanya tidak menyangka akan bertemu Nona Liu di sini, jadi saya maju untuk mengonfirmasi dan menyapa. Cucuan berkata sambil tersenyum, Saya beruntung bertemu dengan anda hari ini. Saya akan tinggal di kota Wanliang untuk sementara waktu dan akan tinggal di rumah pengawas prefektur. Jika anda memiliki masalah, anda bisa datang kepada saya. Saya akan membantu anda dengan benar. Liulan sedikit terkejut. Dia tidak tahu kenapa orang ini begitu ramah padanya. Dia berkata dengan bingung, Oke. Melihat Liulan setuju, Cucuan berkata sambil tersenyum, karena itu masalahnya, aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Silakan anggap seperti rumah sendiri. Melihat Cucuan pergi, Liulan masih belum sadar. Dia baru sadar setelah Cucuan duduk. Dia memandang Luan dan berkata, Orang ini menarik. Ya, Luan mengangguk sedikit dan berkata, Tapi lebih baik berhati-hati. Menurutku tujuannya tidak sederhana. Tidak mungkin. Karena dia berteman dengan Pangerancu dan bisa tinggal di istana pengawas prefektur, statusnya pasti sangat tinggi. Liulan mengangkat bahu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Saya hanya ketua aliansi kota Serigala Hitam. Saya tidak berarti apa-apa baginya. Melihat Liulan tidak mengambil hati, Luan hanya bisa tersenyum dan berkata, Saya harap saya hanya terlalu memikirkannya. Setelah makan sampai kenyang, mereka berdua berjalan-jalan dalam waktu yang lama. Baru pada malam hari mereka bergegas kembali ke penginapan yang telah diatur oleh rumah pengawas prefektur untuk mereka. Rumah pengawas prefektur telah memesan sebuah penginapan besar untuk setiap pengunjung kota, yang cukup untuk menampung semua orang. Ketika Liulan dan Luan kembali ke penginapan, mereka menemukan penguasa kota dan dua ketua aliansi sedang duduk di aula utama. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Penguasa kota dan dua orang lainnya segera menyadari bahwa Liulan dan Luan telah kembali. Mereka melambaikan tangan dan berkata, Aliansi Master, silakan datang. Liulan dan Luan bergegas menghampiri mereka bertiga. Setelah salam sederhana, mereka duduk. Liulan bertanya, Tuan kota, ada apa? Ini tentang delapan kota lainnya. Penguasa kota memandang Liulan dan berkata dengan serius, Melalui beberapa koneksi di sore hari, saya telah memperoleh daftar pasti peserta dari delapan kota lainnya. Bahkan ada beberapa penjelasan rincin tentang masing-masing kota tersebut. Ini adalah berita besar bagi kita, jadi kita perlu mendiskusikannya dengan benar. Liulan dan Luan tercengang saat mendengar ini. Memang benar, merupakan keuntungan besar mengetahui informasi tentang lawan terlebih dahulu. Mereka dapat menghadapinya terlebih dahulu dan menyusun strategi terlebih dahulu. Kau kembali tepat pada waktunya. Aku baru saja memanggil kedua ketua aliansi dan belum mulai berbicara. Penguasa kota berkata, tidak ada keraguan bahwa para peserta dari semua kota adalah guru surgawi tingkat 5, dan sebagian besar dari mereka berada di puncak tingkat 5. Menurut daftar saya, hanya ada empat orang yang tidak berada di puncak tingkat 5. Mereka dianggap lawan yang mudah. Namun, menemukan lawan secara kebetulan juga sangat sulit. Kita tidak bisa memiliki mentalitas seperti ini. Sebaliknya, kita harus merencanakan kemungkinan terburuk, kata penguasa kota dengan suara rendah. Jadi, pertama-tama saya akan memperkenalkan Anda pada dua kota yang paling sulit untuk dihadapi. Kota Beruang Batu dan Kota Pemandangan Blet 732 Kota Beruang Batu dan Kota Visi Pedang Ketiga Master Aliansi Memandang Penjaga Istana Dengan Serius Penjaga Istana tidak menunda dan berkata langsung, menurut kekuatan rata-rata dari sembilan kota, kedua kota ini harusnya menjadi yang teratas. Tidak peduli apakah itu jumlah guru surgawi tingkat 4 atau guru surgawi tingkat 5, mereka memiliki yang paling banyak. Menurut apa yang saya tahu, kedua kota ini memiliki total enam guru surgawi tingkat 5. 6. Wan Kedong dan Songge mengerutkan kening dan saling memandang. Termasuk penjaga istana dan liulan, hanya ada lima master tingkat 5 di kota Serigala Hitam. Mereka tidak banyak berinteraksi dengan kota-kota tersebut, jadi mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak ahli. Orang-orang yang dikirim oleh Rock Bear City dan Blood Vision City semuanya berada di puncak level 5, dan mereka semua memiliki atribut ofensif yang kuat. Penjaga Istana melihat ke arah mereka bertiga dan melanjutkan, tiga dari kota beruang batu memiliki atribut api guntur, api logam, dan angin. Tiga dari kota penglihatan pedang memiliki atribut api angin, guntur angin, dan bumi. Mendengar perkenalan penjaga istana, empat orang lainnya mengerutkan kening. Di antara kenamnya, hanya dua yang memiliki satu atribut, dan empat yang memiliki dua atribut. Dari kenamnya, tiga di antaranya adalah guru surgawi dengan atribut angin. Kita harus tahu bahwa guru surgawi dengan atribut angin jarang dan kuat dalam pertempuran. Kemampuan terbang sendirian sudah cukup untuk membuat penguasa surgawi dari elemen lain menjadi lebih rendah. Banyak orang bahkan mengatakan bahwa master surgawi angin memiliki kelebihan lebih dari master surgawi roda takdir. Hanya atribut mereka saja yang jauh lebih rendah. Wang Kedong tampak serius dan berkata, jika pihak lain memiliki keterampilan surga yang lebih kuat, kita tidak akan punya peluang. Itu benar. Songge tampak buruk dan berkata, jika kita kurang beruntung dan bertemu orang-orang ini terlebih dahulu, saya khawatir kita tidak akan bisa mendapatkan peringkat yang bagus. Jika kamu berpikir hanya ada masalah pada atribut, kamu salah. Masalah sebenarnya masih akan datang. Penjaga istana melihat ke arah mereka bertiga dan berkata dengan suara yang dalam, kamu berpikir bahwa orang-orang terlemah dari kota beruang batu dan kota penglihatan pedang adalah dua master atribut tunggal. Aku dapat memberitahumu bahwa kebenarannya adalah sebaliknya. Keduanya di antara mereka adalah yang terkuat. Ketiga master aliansi tercengang. Songge dengan cepat bertanya, kenapa? Penjaga istana itu tampak muram dan berkata, menurut informasiku, kedua master atribut tunggal ini telah menguasai setidaknya satu keterampilan surga tingkat enam. Lebih penting lagi, dikatakan bahwa keduanya memiliki roda takdir. Roda nasib. Begitu dia mengatakan ini, mereka bertiga menghirup udara dingin. Ketiga aliansi master saling memandang dengan kaget. Hal yang paling mereka khawatirkan telah terjadi. Tidak banyak orang yang punya roda takdir, tapi keduanya memang punya roda takdir. Tapi aku tidak tahu roda takdir macam apa yang mereka punya. Penguasa kota berkata dengan ekspresi serius, dikatakan bahwa di kota beruang batu dan kota daujian, bahkan penguasa kota harus bersikap sopan ketika melihat mereka berdua. Status mereka sangat tinggi. Setelah mendengar ini, Wan Kedong menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, aku bisa memahami bahwa seorang guru langit bumi mempunyai roda takdir, namun ini adalah pertama kalinya aku melihat guru langit angin yang memiliki roda takdir. Saya tidak bisa membayangkan roda nasib seperti apa yang dimiliki oleh seorang penggarap elemen angin. Itu benar. Penjaga istana itu menganggup dan berkata, Master Surgawi dengan atribut angin dan roda takdir adalah kombinasi yang tak terkalahkan. Permintaan saya kepada Anda adalah jika Anda benar-benar kurang beruntung hingga tertarik melawan orang ini, saya harap Anda dapat segera mengakui kekalahan. Saya tidak akan menyalahkan Anda, dan tidak ada yang akan menyalahkan Anda. Daripada berjuang untuk meraih kemenangan tanpa harapan, lebih baik menderita lebih sedikit cedera. Siapa tahu Anda bisa maju lebih jauh lagi di kemudian hari. Mendengar kata-kata penguasa kota, mereka bertiga saling memandang dan menundukkan kepala. Meski perkataannya tidak enak didengar, itu memang benar. Mampu hidup dengan baik lebih baik daripada terluka parah atau mati. Melihat mereka bertiga yang terdiam, penguasa kota menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, mari kita akhiri masalah menyedihkan ini di sini. Selanjutnya, ini adalah topik yang sangat santai. Untuk Black Wolf City, hanya ada tiga kota yang tidak bisa kita kalahkan. Kalau kota-kota lain, menurut saya tidak sekuat kita. Begitu dia mengatakan ini, ketiga Master Aliansi terkejut. Liulan dengan cepat bertanya, apakah kamu serius? Tentu saja. Penguasa kota berkata sambil tersenyum, selama keberuntungan kita tidak terlalu buruk, kita pasti bisa mendapatkan peringkat yang bagus. Saya mempelajari kota-kota lain dengan cermat sore ini, dan kekuatan mereka tidak terlalu jauh dari kita. Saya khawatir ketika orang lain mempelajari peringkatnya, mereka juga akan mengkhawatirkan kami. Mendengar perkataan Tuan kota, mereka bertiga tersenyum. Itu benar, kekuatan mereka juga termasuk yang terbaik di antara sembilan kota. Selama keberuntungan mereka tidak terlalu buruk, peringkat mereka pasti tidak buruk. Lusa adalah perayaannya, dan kompetisi seni bela diri. Kompetisi seni bela diri kali ini tidak biasa. Saya harap kalian bertiga tidak berlarian dalam beberapa hari ke depan, agar tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyerang secara diam-diam. Penguasa kota memandang ketiga ketua aliansi dan berkata dengan suara yang dalam, semua makanan dan air yang kalian makan dan minum harus dibuat oleh koki kami. Semuanya harus dilakukan dengan hati-hati, mengerti. Dipahami, ketiga aliansi master berkata serempak. Setelah menasihati mereka bertiga beberapa hal lagi, pertemuan berakhir, dan mereka semua kembali ke kamar masing-masing. Luan juga sama. Dia menghabiskan sepanjang hari menemani Liulan di luar dan telah membuang banyak waktu untuk berkultivasi. Dia harus menebusnya di malam hari. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dua hari kemudian, upacara pelantikan Tuan Negara. Upacara diadakan di Istana Tuan Negara. Istana Tuan Negara, yang ukurannya sama dengan istana sebuah negara kecil, sudah cukup untuk menjadi tuan rumah acara akbar itu. Meskipun penguasa negara yang baru adalah seorang fanatik seni bela diri, dia masih sangat peduli dengan upacara tersebut. Bagaimanapun, ini adalah masalah memamerkan kehebatan seseorang dan membawa kemuliaan bagi leluhurnya. Di alun-alun di luar aula utama, banyak musisi memainkan alat musik yang hikmat dan hikmat. Suara itu menyebar jauh dari Istana Tuan Negara. Mungkin separuh penduduk kota Wanliang dapat mendengarnya dengan jelas. Orang-orang dari sembilan kota berdiri di kedua sisi jalan menuju aula utama, menunggu kedatangan penguasa negara. Ini adalah pertama kalinya Luan berpartisipasi dalam upacara semacam itu. Mengenakan pakaian mewah, dia memejamkan mata. Penantiannya lama, jadi dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Akhirnya, setelah musik panjang berakhir, suara drum yang meriah terdengar dari seberang. Di saat yang sama, prosesi panjang akhirnya muncul di luar gerbang tembok yang jauh. Luan membuka matanya dan menyaksikan prosesi panjang penghormatan berjalan. Hanya dari gerbang tembok hingga tangga aula utama, dibutuhkan waktu tidak kurang dari 15 menit. Dari sini terlihat seberapa jauh prosesi tersebut. Prosesi penghormatan memenuhi seluruh jalan, dan di bagian paling depan, penguasa negara keluar dari kereta mewahnya. Setelah melirik ke istana, dia berjalan selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, seluruh alun-alun bergema dengan sorak sorai yang nyaring. Selamat, Tuan Negara! Selamat, Tuan Negara! Saat dia mendengarkan gelombang sorak sorai, Luan tidak berkata apa-apa. Dia diam-diam menyaksikan penguasa negara berjalan menuju aula utama, alisnya berkerut. Akhirnya, di bawah tatapan semua orang, penguasa negara berjalan ke puncak aula utama, lalu berbalik dan memandang semua orang di alun-alun. Pada saat ini, sorak sorai semua orang semakin keras. Suara mereka bagaikan tsunami, masing-masing lebih tinggi dari sebelumnya, seolah-olah mereka mengungkapkan kesetiaan mereka. Di tengah sorak sorai ini, alis Luan berkerut semakin dalam. Bahkan ketika sorakan akhirnya berhenti, alisnya tidak mengendur. Setelah itu, Tuan Negara menyampaikan pemikirannya setelah menjadi Tuan Negara yang baru, serta prospeknya sendiri di masa depan. Tidak ada hal yang menarik, juga tidak ada kejutan. Luan berdiri di tengah kerumunan dan mendengarkan dengan tenang, tapi dari awal sampai akhir, dia tidak mendengar satu suara pun yang ingin dia dengar. Setelah menyampaikan pidatonya, penguasa negara memasuki aula utama. Tokoh penting dari sembilan kota juga menaiki tangga dan memasuki aula utama. Luan juga salah satunya. Setelah memasuki aula utama, penguasa negara yang baru segera mengumumumkan banyak kebijakan administratif baru. Semua orang sudah mengetahui beberapa di antaranya, tetapi ada banyak lainnya yang tidak diketahui siapapun. Ada satu hal yang membuat semua orang mengerutkan kening. Upeti tahunannya akan dinaikkan 20 persen. Di Kerajaan Serigala Surgawi, adalah sah bagi kota-kota untuk memberikan penghormatan kepada penguasa negara. Ini sebenarnya adalah sumber pendapatan utama penguasa negara. Penghormatan itu hanya sebagian kecil saja. Tuan Negara sebelumnya telah memberikan banyak upeti, memberikan banyak tekanan pada kota-kota besar setiap tahun. Peningkatan mendadak sebesar 20 persen ini membuat semua orang lengah. Namun, penguasa negara yang baru-baru saja menjabat, jadi tidak ada yang berani mengatakan tidak. Akhirnya, setelah ketetapan baru diumumkan, perayaan pun berakhir. Penguasa negara meletakkan kertas di tangannya dan memandang semua orang sambil tersenyum. Dia berkata dengan lantang, besok adalah kompetisi seni bela diri, jadi sekarang, kami akan mengadakan upacara pengundian untuk menentukan siapa lawanmu selanjutnya. Begitu dia mengatakan ini, hati semua orang menegang. Mereka semua menahan nafas, dan aula utama menjadi lebih sunyi. Penguasa negara tersenyum dan melambaikan tangannya. Ayo, undian! 733 Mengikuti perintah pengawas prefektur, semua orang menoleh untuk melihat pintu masuk. Dua pelayan segera muncul, salah satunya memegang porselen yang sangat indah, dan di dalam porselen itu ada banyak gulungan kertas. Kedua pelayan itu dengan cepat datang ke tengah. Pelayan yang tidak memegang porselen berkata dengan lantang, semua kontestan harap berbaris dan menarik undian. Segera, semua kontestan saling memandang dan berjalan keluar dari kedua sisi, membentuk garis panjang di tengah. Bagaimanapun, tidak masalah apakah mereka menggambar lebih awal atau terlambat. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Bukannya mereka akan beruntung jika terlambat bermain imbang. Jika mereka menggambar lebih awal, mereka mungkin akan meninggalkan kesan yang baik pada pengawas prefektur. Tiga orang dari kota Serigala Hitam juga berjalan keluar dari kedua sisi menuju tengah. Tidak ada orang yang suka menunda-nunda, jadi proses menggambarnya sangat cepat. Tiga orang dari kota Serigala Hitam berada di tengah barisan. Segera, mereka selesai menggambar. Setiap orang yang mengundi akan mendatangi orang lain dan menyebutkan nomornya. Pelayan itu juga akan segera mencatatnya. Dalam waktu kurang dari 15 menit, semua orang selesai menggambar dan kembali ke tim masing-masing. Pelayan itu segera berbalik untuk membungku kepada pengawas prefektur dan berkata, Tuan, penghitungan sudah selesai. Membacanya, kata pengawas prefektur dengan keras. Kota rantai api nomor satu, Zhou Tian Kuo. Kota bakat nomor dua, Yang Yuan Lin. Nomor tiga. Mendengar nama-nama dipanggil satu per satu, semua orang dari sembilan kota mengerutkan kening. Bahkan jika mereka adalah guru surgawi peringkat lima, mereka masih sangat prihatin tentang hal ini. Ada yang menghela nafas lega saat mendengar namanya sendiri, sementara ekspresi lainnya menjadi lebih serius saat mendengar namanya sendiri. Saat ini, pengawas prefektur berbicara kepada tiga orang di sampingnya. Kalian bertiga nomor berapa? Tanya pengawas prefektur. Nomor empat belas, kata Wan Kedong dengan suara berat. Nomor sembilan belas, kata Song Ge. Nomor dua puluh satu, kata Liulan. Pengawas prefektur mengerutkan kening. Jumlah Song Ge dan Liulan terlalu dekat. Kalaupun melaju, kemungkinan besar mereka akan bertemu di babak kedua. Apalagi jumlah mereka tidak terpaut terlalu jauh. Jika mereka semua dilenyapkan oleh rakyatnya sendiri, itu akan terlalu sulit untuk ditanggung. Pada saat ini, pelayan itu akhirnya membacakan nama-nama orang yang satu tim dengan Wan Kedong. Nomor tiga belas, muhan dari kota Beruang Batu. Nomor empat belas, Wan Kedong kota Serigala Hitam. Kota Beruang Batu. Tubuh lima orang dari kota Serigala Hitam gemetar serempak. Mereka saling memandang, dan kulit mereka berubah menjadi jelek dalam sekejap. Wan Kedong mengepalkan tangannya erat-erat dan mengatupkan giginya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia harus menghadapi seseorang dari Stoney Bear City di babak pertama. Terlebih lagi, orang bernama muhan ini adalah guru surgawi dengan atribut petir dan api. Yang lainnya juga tidak terlihat terlalu bagus. Menghadapi orang-orang dari Rock Bear City, mereka mungkin kalah. Penguasa kota menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tidak apa-apa, saudara Wan menghilangkan kesialan kita. Kita akan baik-baik saja sekarang. Empat orang lainnya mengangguk sedikit, berharap ini masalahnya. Tak lama kemudian, pelayan itu membacakan nama Songge. Nomor 19, Songge dari kota Serigala Hitam. Nomor 20, Cujini dari kota Beruang Batu. Begitu dia mengatakan ini, lima orang dari kota Serigala Hitam gemetar lagi. Mereka begitu terkejut hingga lupa akan tekanannya. Namun, suara pelayan itu tidak berhenti. Dia terus mengumumkan dengan lantang. Nomor 21, Liulan dari kota Serigala Hitam. Nomor 22, Dao Jiancheng Guo Jianping. Setelah mendengar nomor 22, orang-orang dari kota Serigala Hitam merasakan telinga mereka berdengung. Mereka tidak dapat mendengar apapun lagi. Dua orang dari Rock Bay R City dan satu dari Dao Jiancheng. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan seberuntung itu. Guo Hancheng bahkan ingin tertawa. Dia bahkan ingin tertawa terbahak-bahak di aula utama rumah pengawas prefektur, tapi dia tidak berani. Dia hanya bisa menatap kosong ke langit-langit di atasnya. Ini sudah berakhir. Semua sudah berakhir. Dia awalnya berpikir bahwa betapapun sialnya dia, paling banyak, hanya dua orang yang akan bertemu dengan orang-orang dari kota Beruang Batu dan Dao Jiancheng. Jika dia beruntung, dia tidak akan bertemu satupun dari mereka. Namun, kenyataannya kejam. Dia tidak tahu bahwa akan ada suatu kebetulan di dunia yang akan menyebabkan kota Serigala Hitam jatuh ke dalam keputus asaan. Orang-orang dari kota lain jelas tahu bahwa kota Serigala Hitam telah mengambil setengah dari lawan dari kota Beruang Batu dan Dao Jiancheng. Mereka semua memandang orang-orang dari kota Serigala Hitam dengan mata sombong dan bersyukur. Namun, orang-orang dari kota Serigala Hitam menunduk atau mengerutkan kening. Tidak ada yang bisa melihat ekspresi orang lain. Segera, pelayan itu selesai membaca daftar nama dan menyerahkannya kepada pengawas prefektur. Pengawas prefektur melihat daftar nama itu dengan penuh minat. Dia tahu banyak tentang kekuatan sembilan kota ini. Dia juga tahu bahwa kota Serigala Hitam tidak beruntung. Namun, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Dia tidak akan mengubah peraturan. Setelah memeriksa daftar nama, pengawas prefektur mengesampingkan daftar nama dan berkata dengan lantang kepada semua orang di aula utama. Besok, kompetisi bela diri akan diadakan di padang rumput 20 mil sebelah utara kota. Karena guru surgawi tingkat 5 akan membuat langkah besar, saya tidak ingin Anda membawa terlalu banyak orang. Tentu saja, penduduk kota Wanliang juga tidak akan pergi. Pada saat yang sama, saya berharap semua orang memberikan perhatian 120% dalam kompetisi bela diri ini. Akan ada hukuman bagi mereka yang berperingkat lebih rendah dan hadiah bagi mereka yang berperingkat lebih tinggi. Jangan mengira saya bercanda, prefektur pengawas berkata sambil tersenyum. Semua orang gemetar saat mendengar ini. Mereka segera menangkupkan tangan dan berkata, Ya, baiklah, perayaan hari ini akan berakhir di sini. Kembalilah dan bersiaplah, kata pengawas prefektur sambil melambaikan tangannya. Dia kemudian berdiri dan pergi. Selamat tinggal, Tuan Pengawas Prefektur. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Setelah perayaan berakhir, semua orang di kota segera kembali ke kedai minuman mereka untuk mempersiapkan pertempuran besok. Penduduk kota Serigala Hitam juga kembali ke kedai minuman mereka. Namun, dibandingkan dengan diskusi yang intens di kota-kota lain, tempat ini sangat sunyi. Di dalam ruangan hanya ada gubernur, Wan Kedong, Songge, Liulan, dan Luan. Selain Luan, empat lainnya tampak serius. Mereka menundukkan kepala dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Di hadapan penindasan kekuatan, diskusi apapun tampak pucat dan tidak berdaya. Saat perayaan tadi, saya mendengar beberapa kata yang diucapkan oleh orang lain. Setelah sekian lama, gubernur akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang dalam. Mereka mengatakan bahwa alasan mengapa penduduk kota Beruang Batu dan kota Daujian begitu kuat adalah karena masing-masing kota mereka memiliki lahan budidaya yang unik. Tempat budidaya adalah tempat yang secara alami dihasilkan oleh langit dan bumi. Kota Beruang Batu memiliki tempat budidaya dengan atribut api sedangkan kota Daujian memiliki tempat budidaya dengan atribut angin. Ini juga mengapa ada begitu banyak orang dengan atribut api yang kuat di kota Beruang Batu dan begitu banyak orang dengan atribut angin di kota Daujian. Mereka bertiga kaget saat mendengar ini. Memang benar, penduduk kota Beruang Batu memiliki dua atribut api paling banyak, sedangkan kota Daujian memiliki dua atribut angin paling banyak. Saya pikir meskipun penduduk kota beruang batu memiliki dua atribut, mereka pasti didominasi oleh api dan bukan atribut lainnya. Gubernur menarik napas dalam-dalam dan memandang Wan Kedong dan Song Ge. Karena daftarnya sudah dikonfirmasi, sekarang kita harus memikirkan bagaimana cara menahan tembakan. Wan Kedong dan Song Ge saling berpandangan. Salah satu lawannya adalah guntur dan api, sedangkan yang lainnya adalah logam dan api. Mereka tidak bertemu orang lain dengan atribut angin yang memiliki roda takdir, yang dianggap sebagai berkah tersembunyi. Saudara Song memiliki atribut bumi, jadi dia memiliki ketahanan yang kuat terhadap api tetapi sedikit tertahan oleh logam. Gubernur mengerutkan kening dan berkata, Saudarawan memiliki atribut guntur, jadi atributnya berkurang satu saat bertarung dengan master atribut guntur dan api. Apakah kalian berdua punya ide bagus? Song Ge menarik napas dalam-dalam dan berkata, Saya sudah memikirkannya sejak lama. Cara terbaik yang dapat saya pikirkan adalah bertahan dan melakukan serangan balik. Kalau aku bertahan duluan, lawan pasti akan menyerangku dengan ganas. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk melonggarkan pertahanan saya dan membiarkan lawan memasuki wilayah saya. Kalau begitu, aku akan mengambil kesempatan ini untuk menyegelnya. Oke, Gubernur menganggup dan berkata, Ini memang taktik yang bagus. Lawannya kuat, jadi dia pasti akan menjadi penyerang utama. Anda hanya perlu bertahan. Bahkan lawan pun tidak akan mampu menembus pertahananmu dalam waktu singkat. Saudarawan, bagaimana denganmu? Gubernur memandang Wan Kedong dan bertanya. Wan Kedong menatap Gubernur dan menarik napas dalam-dalam. Saya akan menyerang dari jarak jauh dan melakukan tarik tambang. Gubernur tertegun dan langsung bertanya, Apa maksudnya? Karena lawan menggunakan api sebagai atribut utamanya, dia harus lebih kuat dalam pertarungan jarak dekat. Meskipun api dapat digunakan untuk menyerang dari jarak jauh, kekuatannya akan sangat berkurang. Wan Kedong berkata dengan suara yang dalam, saya akan menggunakan kekuatan saya dan menghindari kelemahan saya. Selama saya bisa menjaga jarak dari lawan dan dia tidak memiliki banyak pertahanan, saya mungkin bisa menemukan peluang. Oke, Gubernur segera mengangguk. Taktik ini terdengar sangat bisa diandalkan. Pada akhirnya, mereka bertiga menoleh untuk melihat Liulan. Lawan Liulan adalah Guo Jianping dari Kota Pedang. Dia adalah master atribut ganda angin dan api yang menggunakan angin sebagai atribut utamanya. Dengan angin sebagai atribut utamanya, angin sebagai serangan jarak jauhnya, dan api sebagai atribut utamanya, dia benar-benar kebal. Dia juga lawan tersulit di antara mereka bertiga. Aliansi Master Liu, apakah Anda memiliki tindakan pencegahan? Ekspresi Gubernur sedikit tidak menyenangkan saat dia bertanya. Liulan menatap mereka bertiga, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan serius, ya. Tindakan penanggulangan apa? Mereka bertiga sangat gembira dan dengan cepat bertanya serempak. Liulan mengerutkan kening, mengepalkan tinjunya, dan berkata, lawan dia secara langsung dan kalahkan dia secara langsung. 734 Pagi selanjutnya Di sembilan penginapan kota Wanliang, semua orang bangun pagi dan bersiap untuk berangkat. Ketika langit baru saja cerah, penduduk dari sembilan kota datang ke utara kota dan berangkat sejauh 60 mil. Alasan mengapa tempat itu dipasang pada jarak 60 mil adalah karena mereka takut pertarungan antara guru surgawi tingkat 5 akan terlalu keras. Jika mereka tidak berhenti tepat waktu, kemungkinan besar mereka akan merugikan masyarakat kota Wanliang. Sebagai eksistensi kedua setelah Master Surgawi level 6, pertarungan antara Master Surgawi level 5 sudah cukup untuk menghancurkan sebuah kota. Akhirnya pada pukul 9 pagi, masyarakat sembilan kota tersebut tiba di tempat perlombaan. Namun, tempat kompetisi sebenarnya hanyalah padang rumput tanpa batas. Itu benar-benar tidak terbatas, dan bahkan kota Wanliang pun tidak dapat dilihat. Setelah semua orang tiba, pengawas prefektur keluar dari kerumunan dan berkata dengan lantang kepada orang-orang di sekitarnya, untuk pertempuran hari ini, area kompetisi telah digambar dengan tanah hitam. Panjang dan lebarnya 10 mil, cukup untuk semua orang tampil. Kompetisi akan diakhiri dengan mengakui kekalahan dan meninggalkan batas. Ingat, jika Anda kehilangan kemampuan bertarung, saya tidak akan mengakhiri kompetisi. Saat dia mengatakan ini, semua orang mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, begitu mereka kehilangan kemampuan bertarung, itu berarti mereka berada di bawah kekuasaan orang lain. Bahkan jika mereka dibunuh, itu akan baik-baik saja. Untuk waktu dan jadwalnya terserah kalian. Sebelum hari gelap, bertandinglah sebanyak mungkin hari ini, dan selebihnya akan diperjuangkan besok. Tapi apapun yang terjadi, saya jamin mereka yang bertarung hari ini tidak akan bertarung untuk kedua kalinya. Pengawas prefektur berkata dengan lantang, ini sudah larut. Mari kita mulai. Dengan itu, pengawas prefektur melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang bubar. Yang lain tidak ragu-ragu dan langsung berlari menuju batas tanah hitam di luar arena. Kekuatan semua orang sangat tinggi, jadi mereka dengan cepat sampai di luar batas. Benar saja, area pertempuran 10 mil itu sangat luas. Bahkan orang-orang di kejauhan hanya bisa melihatnya secara samar-samar dan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Seorang guru surgawi masuk ke tempat kompetisi dan berteriak, nomor 1, nomor 2, masuk ke arena. Tiba-tiba, dua sosok muncul di arena dan dengan cepat menuju ke tengah. Dengan kekuatan Luan, dia tidak bisa melihat pergerakan mereka dengan jelas. Saat dia bisa melihat, keduanya sudah berdiri di arena. Benar, Luan juga mengikuti. Dia benar-benar ingin melihat pertarungan antara guru surgawi tingkat 5. Dia juga satu-satunya guru surgawi non-level 5 yang dibawa oleh kota Serigala Hitam. Hati-hati, Tuan kota berkata dengan suara yang dalam, batas ini hanyalah batas yang tidak bisa mereka tinggalkan. Ini bukan batas untuk diserang. Jika ada serangan yang menghampirimu, kamu harus segera menghindarinya, paham? Mem, tiga lainnya mengangguk. Sedangkan Luan, aku serahkan dia padamu, Liu Lan, untuk melindunginya, kata penguasa kota. Baiklah, Liu Lan mengangguk. Kontestan nomor satu dan nomor dua adalah Zhou Tiankuo dari Fire Chain City dan Yang Yuanlin dari Talent City. Keduanya berada di puncak level 5. Zhou Tiankuo memiliki dua atribut yaitu petir dan kayu, sedangkan Yang Yuanlin memiliki dua atribut yaitu air dan kayu. Seperti yang diketahui semua orang, elemen air adalah elemen yang paling tidak disukai dalam pertarungan. Terlebih lagi, hal itu dimentahkan oleh elemen petir. Hasil pertandingan ini sudah bisa ditebak. Segera, pertempuran pertama dimulai. Luan berdiri di kejauhan dan melihat ke arena besar. Tiba-tiba, dia mendengar suara gemuruh, dan tanah di bawah kakinya bergetar hebat. Setelah itu, dia melihat gelombang besar air naik ke langit, menyapu padang rumput. Di saat yang sama ketika ombak muncul, petir yang memenuhi langit juga muncul, langsung bertabrakan dengan ombak. Di tengah tumbukan, ombak tidak pecah berkeping-keping. Sebaliknya, petir menyebar ke seluruh gelombang. Ini juga merupakan alasan mengapa elemen petir melawan elemen air. Setelah air terisi dengan elemen petir, jika yang Yuanlin ingin terus mengendalikannya, dia akan terpengaruh oleh elemen petir. Ini akan berdampak langsung pada tubuhnya, dan kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Seperti yang diharapkan, yang Yuanlin segera menamparkan dengan kedua telapak tangannya, menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mendorong ombak ke depan. Di saat yang sama, dia berteriak keras, dan tanah di sekitarnya bergetar hebat lagi. Tanaman merambat dan pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya tumbang dari tanah, dan tanaman merambat serta dahannya bergegas menuju ombak besar di depannya. Meskipun elemen air takut dengan elemen petir, namun ia dapat memblokir dampak elemen petir. Elemen air tidak takut dengan elemen petir. Tanaman merambat yang tebalnya sekitar 2 meter langsung menembus ombak besar, dan bergegas menuju Zhou Tian Kuo yang berada di balik ombak. Melihat begitu banyak tanaman merambat ke arahnya, Zhou Tian Kuo bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Dia meraum dengan marah, dan segera, pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya tumbang dari tanah, dan cabang-cabang yang tebal bergegas menuju tanaman merambat di langit. Gemuruh. Tanah bergetar, dan tanaman merambat yang lebat terhalang oleh cabang-cabang besar. Seolah-olah bencana dari langit dihadang oleh tangan raksasa. Itu sangat mengejutkan. Luan tidak dapat melihat proses pertempuran dengan jelas, tetapi dia berdiri di kejauhan dan menyaksikan pemandangan yang menakutkan itu. Kekuatan semacam ini jauh dari apa yang bisa dia lawan. Ombaknya jatuh, dan tanah di sekitar mereka berdua mulai turun hujan. Ombak lewat di bawah kaki mereka, dan ketika ombak itu jatuh, mereka berdua sudah melompat ke pepohonan besar dan tanaman merambat. Area yang ditumbuhi pepohonan besar dan tanaman merambat saja sekitar setengah mil, dan tingginya mencapai 15 meter. Orang-orang di luar arena memandang kekejauhan dengan tatapan serius. Bahkan mereka tidak dapat melihat pertarungan antara Master Surgawi Level 5. Suara mendesing. Suara mendesing. Hampir di saat yang bersamaan, keduanya bergerak. Keduanya dengan cepat bergegas menuju satu sama lain. Pada saat yang sama, tubuh Zhou Tianco ditutupi dengan elemen petir, dan auranya tiba-tiba naik, seolah-olah dia telah menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya untuk sementara. Melihat ini, tubuh Yang Yuanlin berhenti, dan dia segera berhenti dan dengan cepat mengirimkan dua telapak tangan. Segera, gelombang air yang mengerikan muncul lagi di hadapannya. Namun, gelombang air ini tidak begitu saja menghantam Zhou Tianco. Sebaliknya, ia berputar cepat di tempat, seperti tornado yang menakutkan. Kemanapun gelombang air lewat, tanaman merambat dan pohon-pohon besar semuanya tumbang. Serangan yang begitu kuat mengejutkan semua orang. Mungkinkah elemen air juga memiliki kekuatan sekuat itu? Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Menghadapi gelombang air yang begitu dahsyat, bahkan tubuh Zhou Tianco pun langsung berhenti. Tubuhnya ditutupi dengan elemen petir, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat pusaran air di depannya. Bahkan cipratan air dan angin pun membuat wajahnya sakit. Tiba-tiba, terjadi ledakan, dan gelombang air yang dahsyat terbang ke arahnya. Adegan apokaliptik menyebabkan tubuhnya bergetar, dan dia mengedarkan elemen petir di tubuhnya untuk melarikan diri dengan cepat. Namun, dia tidak takut. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan meraung lagi. Gemuruh. Pohon besar di tanah kembali menembus tanah. Namun, kali ini, itu bukanlah hutan besar, melainkan sebatang pohon besar. Akar pohon besar ini mungkin tebalnya hampir 10 kaki, dan setiap cabang setidaknya lebarnya 3 kaki. Ketinggian batang pohon seketika mencapai 300 kaki, dan tinggi dahannya bahkan lebih tinggi lagi. Mengikat, Zhou Tianco meraung, wajahnya galak. Mengikuti aumannya, semua cabang di pohon besar itu melilit gelombang air yang mengerikan. Gelombang air yang mengerikan langsung membelah permukaan dahan yang tebal, namun dahan yang tebal tidak berhenti, dan terus membungkus gelombang air yang dahsyat itu. Gemuruh. Gelombang air yang dahsyat dan dahan-dahan tebal saling bertautan, dan terdengar suara yang memekatkan telinga. Semua orang mengerutkan kening saat mereka melihat pemandangan di arena. Pertarungan pertama telah membuat mereka teringat seperti apa pertarungan antara guru surgawi tingkat 5. Meskipun gelombang air yang dahsyat itu diikat oleh beberapa cabang besar, gelombang itu tidak berhenti sama sekali, dan terus menekan ke arah Zhou Tiancuo. Wajah Zhou Tiancuo galak, dan dia meraung lagi, berhenti. Gemuruh. Gelombang besar air langsung menghantam batang pohon besar tersebut, dan kekuatan mengerikan tersebut langsung memotong sepertiga batang pohon tersebut. Batang pohon itu hampir roboh, tetapi di bawah raungan Zhou Tiancuo, batang itu bertahan dengan paksa. Gelombang air yang dahsyat itu akhirnya lenyap tanpa bekas ketika hanya tersisa separuh dari pohon besar itu, meninggalkan langit penuh air yang terus mengalir, seolah sedang hujan deras. Di tengah hujan lebat, mereka berdua berdiri di atas dua dahan tebal pohon besar yang tergantung lemas di tanah, dan keduanya terengah-engah. Keterampilan surgawi yang baru saja mereka gunakan adalah kartu truf mereka. Mereka tidak menyangka akan sangat lelah setelah hanya bertukar pukulan sebentar. Namun, pertarungan tersebut belum menentukan pemenangnya. Setelah beristirahat beberapa saat, keduanya segera bergerak lagi, dan sosok mereka langsung menghilang di tempat saat mereka bergegas menuju satu sama lain. Pertempuran pertama masih jauh dari selesai. 735. Zhou Tiancuo dan Yang Yuanlin berlari ke arah satu sama lain. Namun, Yang Yuanlin berhenti ketika jaraknya kurang dari seratus kaki dari Zhou Tiancuo. Dia bertepuk tangan dan tanaman merambat serta ombak yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju Zhou Tiancuo. Tanaman merambat lebih cepat. Zhou Tiancuo mengerutkan kening saat melihat ini. Sebuah cahaya menyala di tangannya dan pedang muncul di tangan kanannya. Senjata. Semua penonton terkejut. Tampaknya Zhou Tiancuo akan menggunakan senjatanya untuk pertempuran jarak dekat. Saat pedang itu muncul, kekuatan guntur mengubah pedang itu menjadi warna putih kehijauan dan memancarkan cahaya yang menakutkan. Tanpa ragu-ragu, Zhou Tiancuo bergegas menuju tanaman merambat yang memenuhi langit. Dia dengan cepat melambaikan pedang di tangannya, dan kekuatan petir yang tajam dan ganas menyebar dari pedang itu, membentuk bayangan cahaya besar yang tingginya sekitar 20 kaki. Bang, bang, bang. Segera, beberapa tanaman merambat yang lebat dipotong dan dihempaskan ke tanah, menciptakan kawah besar. Tanah dalam keadaan berguncang. Suara tumpul terdengar dari jauh dan menakutkan. Setelah melihat senjata Zhou Tiancuo, sebuah cahaya menyala di tangan yang Yuanlin dan tongkat kayu muncul di tangannya. Tongkat kerajaan itu sebenarnya tertanam dengan dua inti kristal, yang juga sangat langka di antara senjata. Air dan kayu merupakan serangan jarak jauh. Oleh karena itu, senjata yang Yuanlin tidak berguna untuk pertempuran jarak dekat. Namun, itu bisa meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Dengan suara gemuruh, lapisan gelap ombak melonjak dan bergegas menuju Zhou Tiancuo. Kali ini, Zhou Tiancuo tidak mengelak. Dia berlari ke ombak dan kekuatan guntur menekan air di luar tubuhnya. Gemuruh. Mendengar ledakan keras dari pertempuran di kejauhan, orang-orang di kejauhan memasang ekspresi serius. Meskipun Luan tidak bisa melihat dengan jelas, dia bisa melihat ombak dan tanaman merambat muncul tanpa henti. Zhou Tiancuo dan Yang Yuanlin memiliki kekuatan yang hampir sama. Bagaimanapun, mereka berdua berada di puncak level 5. Sulit bagi mereka untuk mengalahkan satu sama lain ketika tidak ada perbedaan kekuatan. Adapun Luan, dia tidak hanya menyaksikan pertempuran sebesar itu. Sebaliknya, dia memikirkan bagaimana cara berkultivasi di masa depan. Alasan kenapa dia sering bisa mengalahkan lawan dengan level yang sama dan bahkan menantang lawan dengan level yang lebih tinggi bukan hanya karena Realm of Demon Gods dan dua Fate Wheel miliknya, tapi juga karena skill pertarungan jarak dekatnya. Namun, pertarungan antara Master Surgawi tingkat 5 sudah mencakup area yang begitu luas. Di bawah serangan yang begitu mengerikan, apakah dia masih memiliki kesempatan untuk mendekat? Saat dia tumbuh semakin kuat, lawan-lawannya akan mampu menggunakan seni surga mereka untuk menutupi langit. Dalam situasi seperti ini, dia hanya bisa menggunakan seni surga untuk menghadapinya. Akankah pertarungan jarak dekat benar-benar efektif? Luan berpikir keras saat dia mendengarkan suara gemuruh yang terus-menerus dari jauh. Saat dia sedang berpikir keras, pertarungan pertama sebenarnya berlangsung selama hampir dua jam sebelum berhenti. Di akhir pertempuran, keduanya tergeletak di pepohonan dan tanaman merambat, kelelahan. Banyak luka di tubuh mereka, dan sepertinya tidak ada pemenang. Namun, pada akhirnya, Zhou Tian Kuo masih menggunakan seluruh kekuatannya untuk berdiri, sementara Yang Yuan Lin tidak memiliki kekuatan lagi untuk bergerak. Dia hanya bisa mengangkat tangannya dan mengaku kalah. Pada titik ini, pertarungan pertama akhirnya berakhir. Namun, hari sudah hampir tengah hari. Kalau terus begini, pertarungan putaran pertama mungkin akan memakan waktu dua atau tiga hari. Setelah pertarungan pertama, arena tidak perlu direnovasi lagi. Semuanya terus menggunakan arena yang tertinggal dari pertarungan sebelumnya. Memang, medannya tidak selalu datar. Ini adil bagi kedua belah pihak. Hal yang sama juga terjadi pada beberapa hari berikutnya. Tidak peduli apa yang terjadi di medan perang, tidak ada yang akan memperbaikinya. Sebaliknya, pertempuran akan terus berlanjut. Lawan dari kelompok kedua adalah Guru Tau dengan atribut ganda emas dan api dan Guru Tau dengan atribut es. Ketika atribut es, Guru Tau menggunakan es untuk bertarung. Semua orang tercengang. Faktanya, di antara delapan atribut, pengguna atribut es bahkan lebih sedikit daripada pengguna atribut angin. Ini karena terlepas dari apakah itu angin atau es, semuanya berasal dari atribut air. Terserah setiap orang untuk memilih atribut mana yang akan dikembangkan. Mungkin beberapa orang tidak cocok untuk mengolah atribut api, namun mereka masih bisa memaksakan diri untuk mengolahnya. Sedangkan untuk atribut air, itu dianggap sebagai atribut yang paling tidak berguna. Kalaupun ada orang yang cocok membudidayakannya, mereka tidak akan memilihnya. Faktanya, sangat sedikit orang yang mengolah atribut air, dan bahkan lebih sedikit lagi orang yang mengetahui bahwa mereka dapat menguasai angin dan es sambil mengolah atribut air. Terlepas dari apakah itu angin atau es, keduanya perlu mengubah keadaan air. Yang satu diperlukan untuk menguapkan air, sedangkan yang lainnya diperlukan untuk memadatkan air. Ini membutuhkan bakat. Oleh karena itu, angin sama langkanya dengan es. Namun, karena kekuatan angin, atribut angin selalu dianggap bukan roda takdir, sedangkan es masih belum menonjol. Suhu dingin tidak mampu menembus pertahanan. Ketajaman dan kekerasannya juga berada pada level terendah. Itu sama tidak bergunanya dengan air. Seseorang tidak dapat mengharapkan atribut ais untuk membekukan lawan sampai mati, bukan. Ini hanyalah sebuah fantasi. Jika Master Tao dengan atribut es menghadapi lawan yang tidak memiliki serangan kuat, seperti Master Tao dengan atribut kayu atau air, dia masih bisa bertarung. Namun, lawannya adalah seorang Guru Tao dengan atribut ganda emas dan api. Terlepas dari apakah itu serangan dan kekerasan emas atau pencairan atribut es oleh api, Guru Tao atribut es ini sangat menderita. Pengekangan atribut sangat serius. Semua penonton menggelengkan kepala. Bahkan pada level Master Tao level 5, pengekangan atribut masih sangat jelas. Guru Tao dengan atribut es ini pasti akan kalah. Penjaga istana menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Atribut es bisa dikatakan satu-satunya atribut yang memiliki keunggulan yang tak terlukiskan. Bahkan kalah dengan atribut air. Jika itu adalah pertempuran di danau atau lautan, Guru Tao atribut air akan menjadi orang yang paling kuat. Namun, saya khawatir Master atribut es Tao tidak memiliki keuntungan sama sekali. Pada titik ini, Wan Kedong tercengang. Dia menoleh ke arah Lu An dan bertanya, Ku dengar kamu memiliki atribut es dan api, kan? Lu An tercengang. Karena dia sudah lama berada di kota Serigala Hitam, atributnya pasti akan terungkap. Dia tidak menyembunyikannya dan mengangguk. Ya. Mengapa kamu tidak menghususkan diri pada atribut api? Song Ge juga berbicara. Dia mengerutkan kening dan berkata, Kamu sangat berbakat. Mengapa menyianyiakan separuh pengalamanmu untuk atribut yang tidak berguna? Atribut api merupakan atribut pertama untuk serangan kuat dan atribut pertama untuk ledakan. Jika Anda fokus pada kultivasi, Anda pasti akan menjadi lebih kuat dari sekarang. Tiga lainnya mengangguk dan menoleh untuk melihat Lu An. Namun, Lu An tersenyum dan berkata, Tuanku berkata bahwa tidak ada yang mutlak di dunia ini. Bahkan pengekangan delapan atribut utama pun sama. Tertahan atau tidaknya tergantung pada kekuatan dan kekuatan individu. Begitu kata-kata ini keluar, mereka berempat tercengang. Apa maksudmu? Penjaga istana bertanya dengan ragu. Hubungan antara delapan atribut utama adalah kebenaran yang tidak dapat diubah. Bagaimana tidak mutlak? Tuanmu juga harus ahli. Apakah dia sengaja menghiburmu? Mendengar ini, Lu An tersenyum dan berkata, Guru tidak pernah berbohong kepada saya. Terlebih lagi, saya percaya apa yang dia katakan. Ini, mereka berempat saling memandang dan pada akhirnya tidak berkata apa-apa. Bagaimanapun juga, mereka bukanlah guru Lu An dan tidak berhak mengkritik kultifasi Lu An. Lu An menoleh dan terus mengamati pertempuran di kejauhan. Atribut S Guru Surgawi mengubah tanah menjadi tanah duri es, dan aura dingin menyebar. Namun, hawa dingin seperti ini tidak dapat melukai orang. Hanya saja di atas tanah duri es, dia bisa dengan bebas mengendalikan pertumbuhan duri es untuk menyerang. Namun, hal ini dapat dilakukan dengan atribut apapun. Setelah Lu An memperhatikan beberapa saat, dia menundukkan kepalanya dan melihat sepotong es ginseng yang mendalam diam-diam mengambang di atas telapak tangannya. Deep ice sangat jernih dan memancarkan cahaya murni. Berbeda dengan api suci surga ke-9, deep ice semakin kuat sedikit demi sedikit. Api suci surga ke-9 juga akan tumbuh lebih kuat dengan kekuatannya, tetapi suhunya tidak perlu meningkat. Dengan kata lain, bahkan jika Lu An bukan tandingan guru surgawi tingkat 5, dia bisa menggunakan api suci surga ke-9 untuk membakar lawannya menjadi abu. Ini adalah kekuatan yang ekstrim. Namun, dinginnya deep ice saat ini jauh dari sebanding dengan api suci surga ke-9. Meskipun ia dapat menahan api suci surga ke-9 tanpa terbakar, kekuatan yin ekstrimnya belum sepenuhnya terwujud. Saat tingkat budidaya Lu An meningkat, deep ice miliknya jelas menjadi lebih dingin. Lu An tahu bahwa kekuatan yin ekstrim yang sebenarnya hanya akan muncul ketika dia menjadi ahli yang maha kuasa. Itu masih jauh, dan dia hanyalah guru surgawi tingkat 3. Lu An menyimpan es di tangannya dan terus menyaksikan pertempuran di kejauhan. Pertarungan ini memang tidak berlangsung lama seperti sebelumnya. Kedua belah pihak hanya bertarung selama satu jam sebelum atribut es guru surgawi dikalahkan. Hasil ini sudah diramalkan oleh semua orang, dan tidak ada yang terkejut. Namun, ini baru pertarungan kedua, dan masih ada sebelas pertarungan lagi. 736. Mereka telah bertarung dari pagi hingga malam, namun baru enam pertandingan yang dijalani. Karena langit benar-benar gelap, pengawas prefektur, yang telah mengawasi sepanjang hari, merasa sedikit lelah, jadi dia meminta semua orang untuk kembali. Dalam perjalanan pulang, orang-orang dari berbagai kota sedang mendiskusikan pertempuran hari ini. Kebanyakan orang yang bertempur sangat lelah hingga tidak dapat berdiri. Untungnya, mereka yang sudah maju memiliki setidaknya satu hari untuk beristirahat dan memulihkan sebagian kekuatan mereka. Setelah menyaksikan pertarungan hari ini, ketiganya dari kota Serigala Hitam tampak semakin suram. Di dalam kereta, Wan Kedong mengertakan gigi dan berkata, ini semua karena nasib buruk. Jika kita bertemu orang-orang ini hari ini, selain orang-orang dari kota Beruang Batu dan kota Daujian, siapa yang akan menjadi tandingan kita? Itu benar. Song Ge juga berkata dengan wajah muram, kami bisa saja mendapat peringkat lebih tinggi, tapi kami semua tertipu oleh undian ini. Saya bahkan curiga mereka sengaja mengincar kami. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Pengawas prefektur menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saudarawan, kamu akan menjadi orang pertama yang bertarung besok. Kamu harus istirahat yang baik malam ini dan lebih berhati-hati besok. Wan Kedong adalah pemain nomor 14, jadi dia memang yang pertama bertarung besok. Dia melirik pengawas prefektur dan mengangguk. Oke. Kalian berdua juga harus mempersiapkan diri dengan baik. Pengawas prefektur memandang Song Ge dan Liu Lan dan berkata dengan serius, kalian akan menghadapi orang-orang terkuat. Saya tidak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kalian bertiga. Saya hanya meminta agar kalian bertiga tidak menganggapnya serius. Terluka atau cacat. Yang terbaik adalah jika Anda bisa melarikan diri tanpa cedera. Menjadi lebih lemah dari orang lain bukanlah hal yang memalukan, namun sungguh memalukan jika Anda dimasukkan ke dalam kutukan abadi karena hal ini. Kalian semua memiliki kekuatan untuk menerobos ke guru surga tingkat 6. Jangan kehilangan lebih dari yang Anda peroleh. Bahkan jika kita yang terakhir, aku akan memikul tanggung jawab sendirian. Aku tidak akan menyalahkanmu. Dipahami. Mereka bertiga memandang pengawas prefektur dan berkata serempak. Dengan kata-kata pengawas prefektur, mereka bertiga merasakan tekanan psikologis yang jauh lebih sedikit. Malam itu sunyi. Keesokan harinya jam 9 pagi. Cuacanya cerah, dan matahari bersinar terang di langit. Suhunya tidak panas atau dingin, dan sangat cocok. Segala macam lubang dalam, bebatuan, gunung palsu, tanaman merambat, pepohonan, dan bahkan kolam setengah dalam sisa pertempuran kemarin masih tergeletak dengan tenang di padang rumput. Terlepas dari beberapa orang yang terluka parah kemarin, semua orang datang ke sini lagi. Pengawas prefektur tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia duduk di kursi dengan santai makan buah-buahan dan menunggu pertempuran. Guru surga yang menjadi tuan rumah kemarin muncul lagi dan berteriak kepada semua orang. Nomor 13, Muhan Shen. Nomor 14, Wan Kedong. Begitu kata-kata ini diucapkan, tubuh semua orang gemetar. Semua orang tahu bahwa Muhan berasal dari kota beruang batu. Mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Rock Bear City. Adapun kota serigala hitam, tidak ada yang memperhatikan Wan Kedong. Ekspresi Wan Kedong juga menjadi sangat serius. Ingat, jangan memaksakan diri. Penguasa kota masih khawatir, jadi dia memperingatkan lagi, apapun yang terjadi, jangan menderita luka apapun yang tidak dapat disembuhkan. Jika situasinya tidak tepat, segera akui kekalahan. Wan Kedong melirik ke arah penguasa kota, menganggup, dan bergegas ke arena. Di sisi lain, Muhan dengan cepat memasuki arena. Dibandingkan dengan ekspresi serius Wan Kedong, wajah Muhan terlihat tenang dan dia tidak terlihat gugup sama sekali. Segera, keduanya muncul di kedua sisi Guru Surgawi. Guru Surgawi memandang mereka berdua dan berkata, kalian berdua tahu aturannya, jadi saya tidak akan berbicara omong kosong. Kalian berdua, harap bersiap-siap. Anda hanya dapat memulai ketika saya mengatakan mulai. Wan Kedong dan Muhan Shen menganggup dan berjalan ke kedua sisi arena. Jarak mereka setidaknya seribu kaki satu sama lain. Di tengah-tengah, ada rampasan yang tak terhitung jumlahnya dari pertarungan kemarin. Ketika Guru Tau melihat mereka berdua berdiri diam, dia segera mengangkat tangannya dan berteriak. Pertandingan ketujuh dimulai. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, Wan Kedong dan Muhan berlari keluar. Saat mereka berlari, kilat menyelaukan menyambar di sekitar tubuh mereka. Mereka begitu cepat sehingga bahkan Guru Surgawi tidak dapat melihatnya dengan jelas. Sangat cepat. Seseorang berseru. Memang tidak ada yang terkejut kalau Muhan bisa bergerak begitu cepat. Namun, kecepatan Wan Kedong tetap sama. Sungguh mengejutkan. Setelah mereka berdua berlari, mereka dengan cepat melompat dan menginjak pohon sambil berlari menuju satu sama lain. Kemanapun mereka melangkah, pohon-pohon itu akan patah dan tumbang ke tanah. Suara mendesing. Jarak seribu kaki hanya tinggal hitungan detik bagi mereka berdua. Keduanya langsung saling berhadapan. Tubuh mereka bermandikan petir, dan mereka berdua mengeluarkan senjata. Senjatawan Kedong adalah kapak, sedangkan senjata Muhan adalah pedang. Kekuatan petir pada senjata mereka sangat padat. Keduanya memegang senjata dengan kedua tangan dan saling menebas dengan sekuat tenaga. Ding! Kapak dan pedang bertabrakan di udara. Dalam sekejap, suara yang memekakkan telinga menyebar dengan cepat. Semua orang segera berjongkok dan menutup telinga. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa pada titik di mana senjata bertabrakan, bola petir menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Bola petir ini langsung melebar hingga diameter sekitar 300 kaki, menyelimuti keduanya sepenuhnya. Tubuh Wan Kedong dan Muhan saling berhadapan. Tak satu pun dari mereka mau mengaku kalah. Wajah Wan Kedong garang, dan urat nadinya melotot. Di sisi lain, tubuh Muhan juga memasang ekspresi serius. Sebelumnya, tubuh Muhan benar-benar tidak menyangka lawannya begitu kuat. Ha! Keduanya meraung bersama. Kekuatan mereka meningkat pada saat bersamaan. Kekuatan senjata mereka meningkat sekali lagi. Kekuatan petir yang tidak stabil tiba-tiba meledak, menciptakan ledakan yang mengerikan. Ledakan. Suara yang menggetarkan hati terdengar. Bola petir besar di tengahnya langsung meledak. Gelombang kejut yang mengerikan langsung menyapu tanah. Pepohonan besar dan tanaman merambat di bawah kaki mereka langsung berubah menjadi ketiadaan. Bahkan sebuah kawah besar muncul. Dan kawah ini lebih besar dari kawah manapun kemarin. Kawah itu lebarnya sekitar 40 kaki dan kedalamannya lebih dari 10 kaki. Ujung-ujungnya bahkan sudah terhubung dengan kawah yang kemarin. Air di kawah terus mengalir ke kawah ini. Dalam ledakan tadi, keduanya terbang keluar dari kawah. Wan Kedong berdiri di tanah, terengah-engah. Hanya satu gerakan saja sudah membuatnya sangat lelah. Di sisi lain, tubuh Muhan juga terengah-engah. Namun, penyakitnya tidak seserius yang dialami Wan Kedong. Setelah menenangkan diri, dia mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke Wan Kedong di kejauhan. Lalu, senyuman muncul di wajahnya. Tubuhnya melesat lagi. Tubuhnya dipenuhi kekuatan petir. Dia terbang melintasi kawah dan menuju Wan Kedong. Mata Wan Kedong menyipit. Jelas sekali bahwa kekuatan lawannya berada di atas kekuatannya. Apalagi lawannya sepertinya tidak punya niat untuk menggunakan elemen api. Dia akan menggunakan elemen petir untuk bertarung dengannya. Wan Kedong mengertakkan gigi. Karena kamu ingin bersaing denganku tentang elemen petir siapa yang lebih kuat, akan kutunjukkan padamu. Wan Kedong tiba-tiba menegakkan tubuhnya, meraung, dan mengangkat kapak tinggi-tinggi di atas kepalanya dengan kedua tangannya. Dia bahkan bersandar. Dalam sekejap, kekuatan petir meledak dari tubuhnya dan memenuhi area luas di sekitarnya. Kapak petir membelah gunung. Sambil mengaum, tubuh Wan Kedong melesat ke depan seperti pegas. Di saat yang sama, kapak raksasa di tangannya menebas. Dalam sekejap, kekuatan petir yang mengerikan keluar. Tubuh Wuhan, yang maju ke depan, terkejut. Kekuatan petir yang sangat besar berbentuk bulan sabit. Tingginya 200 kaki dan lebar 60 kaki. Itu menyerangnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Berdasarkan kecepatannya, tidak mungkin dia bisa menghindarinya. Tubuh Wuhan memegang pedangnya dengan kedua tangan dan menebas di udara. Seni perpisahan. Astaga! Esensi pedang petir yang sangat besar muncul di udara. Tembakannya tegak lurus dengan kekuatan kapak. Dua kekuatan besar muncul sekali lagi, menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Di siang hari bolong, kedua kekuatan petir itu terlalu menyelaukan. Sebaliknya, langit tampak sangat gelap. Segera, kedua kekuatan petir itu bertabrakan. Seketika, getaran dan suara yang mengguncang bumi terdengar. Gemuruh. Dengan tabrakan sebagai pusat gempa, tanah dalam radius 3 mil meledak. Untungnya kali ini tumbukan masih berada di atas kawah dan tidak muncul kawah baru. Namun, gempa susulan dari petir kembali melanda mereka berdua. Mereka segera mengangkat senjata dan memasang penghalang petir di sekeliling mereka untuk memblokir serangan tersebut. Kekuatan petir dan angin yang dahsyat bertahan selama 10 napas penuh sebelum berhenti. Di dalam reruntuhan, Wan Kedong setengah berlutut di atas batu. Dia terengah-engah. Darah menetes dari tangan kanan kapaknya dan menetes ke tanah. Di sisi lain lubang yang dalam, tubuh Muhan setengah berlutut. Dia menggunakan pedangnya untuk menopang dirinya sendiri saat dia terengah-engah. Keringat menetes dari wajahnya. Dibandingkan dengan Wan Kedong, kondisinya jauh lebih baik. Setidaknya dia tidak terluka parah. Setelah terengah-engah selama 3 napas, Muhan berdiri lagi. Dia memandang Wan Kedong di kejauhan dengan ekspresi serius. Dia mengangkat pedangnya lagi dan mengarahkannya ke lawannya. Dia ingin tahu apa lagi yang bisa dilakukan lawannya untuk mengejutkannya. 737. Kedua belah pihak saling memandang dari jauh dan penonton di sekitarnya terkejut. Pertarungan pembuka hari ini sepertinya lebih intens dari pertarungan sebelumnya. Keduanya menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk bertarung. Aura mereka sangat agung dan tingkat guncangannya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang tercengang. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Banyak orang bahkan berpikir bahwa beruntunglah kota Serigala Hitam tidak cukup beruntung untuk bertemu dengan orang-orang dari kota Beruang Batu dan kota Daujian. Kalau tidak, jika orang-orang dari kota lain bertemu dengan mereka, mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Keempat orang dari kota Serigala Hitam memandang Wan Kedong dengan cemas. Meski sudah menunjukkan kekuatan yang cukup, ia jelas tidak sekuat lawannya, apalagi lawannya bahkan belum menggunakan atribut api yang lebih kuat. Wali kota mengerutkan kening ketika dia melihat ke arah Wan Kedong. Dia merasa mereka sudah cukup bertarung, tapi jelas Wan Kedong tidak punya niat untuk ikut bertarung. Orang-orang dari kota Serigala Hitam mungkin bukan yang terkuat, tapi mereka pastilah yang paling berdarah panas. Setelah bertarung dengan binatang aneh begitu lama, sifat berdarah panas mereka bahkan lebih kuat dari binatang aneh itu. Wan Kedong memandang lawannya yang mengarahkan pedangnya ke arahnya dari jauh. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia tiba-tiba berhenti dan mencibir. Dia menggunakan kapaknya untuk menopang dirinya dari tanah dan memaksa dirinya untuk berdiri. Kemudian, dia mengeluarkan kapaknya dari tanah dan mengarahkannya ke lawannya. Dia masih punya kartu truf. Dia masih memiliki kekuatan yang belum dia tunjukkan. Wan Kedong meraung keras dan menyerang lawannya dengan marah. Tubuhnya keluar dari tanah dan berubah menjadi pelangi hijau di udara. Auranya begitu kuat hingga membuat orang ingin melarikan diri. Wuhan mengerutkan kening dan mundur setengah langkah. Kaki kanannya menginjak tanah di belakangnya dan tubuhnya dipenuhi kekuatan guntur dan kilat, menunggu lawannya datang. Suara mendesing. Gemuruh. Tanah meledak. Setelah Wan Kedong mendarat di tanah, tanah langsung runtuh dan bangkit. Wan Kedong memegang kapaknya erat-erat dengan kedua tangannya dan meraung sambil menebas leher Wuhan. Hati Wuhan bergetar. Dia tidak memilih untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Sebaliknya, dia menghindar ke belakang dan menggunakan pedangnya sebagai pertahanan untuk melawan kekuatan kapak. Hanya setelah menghindari serangan terkuat Wan Kedong barulah dia mulai terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengannya. Gemuruh. Dalam sekejap, tanah di luar lubang yang dalam itu runtuh dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya berguling ke tepi lubang. Saking kuatnya hingga membuat orang khawatir karena areanya tidak cukup luas. Bebatuan dan debu memenuhi udara, sehingga wali kota, Songge, dan Liu Lan tidak dapat melihat apa yang terjadi di kejauhan. Luan adalah satu-satunya yang memejamkan mata untuk merasakan pertempuran di kejauhan. Dia menutup matanya karena dia telah memasuki alam Dewa Iblis. Sebelum memasuki alam Dewa Iblis, jangkauan persepsi matahari terik sembilan matahari bisa mencapai radius satu setengah mil. Setelah memasuki alam Dewa Iblis, persepsi Dewa Iblis jauh melampaui matahari sembilan matahari yang terik. Jangkauan persepsinya, yang setara dengan guru surgawi tingkat empat, dapat mencapai radius enam mil. Ketika dia memfokuskan seluruh persepsinya di depannya, dia dapat dengan mudah menggunakan persepsinya untuk memahami situasi pertempuran. Namun, kekuatannya masih jauh dari sebanding dengan dua guru surgawi yang bertarung di dalam. Meski begitu, dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk merasakannya karena dia menyadari bahwa dia sepertinya semakin menyentuh hambatannya sendiri saat menyaksikan orang lain berkelahi. Dia merasa sejak dia memasuki alam Dewa Iblis, dia sesekali bisa melihat pergerakan pihak lain kemarin. Sekarang, dia bisa dengan jelas melihat pergerakan pihak lain dari waktu ke waktu. Ini bukanlah ilusi. Dia telah mengalami banyak kemajuan. Ini berarti dia semakin dekat dengan kemacetan, dan batas terobosannya menjadi semakin kabur. Semakin dia mencoba melihat, semakin jelas dia bisa melihat. Namun, alam Dewa Iblis tidak dapat diaktifkan setiap saat. Dia hanya bisa memilih beberapa pertempuran yang ingin dia amati. Namun, ini sudah cukup. Awalnya, sebelum dia berangkat dari kota Serigala Hitam, dia telah menetapkan batas waktu satu bulan untuk menerobos. Sekarang, delapan belas hari telah berlalu. Dia merasa hanya membutuhkan paling lama tiga atau empat hari untuk menerobos. Pertarungan di lapangan masih berlangsung. Tiga puluh menit penuh telah berlalu sejak mereka berdua mulai bertarung jarak dekat. Selama ini, tubuh Muhan tidak menggunakan atribut api. Dia hanya menggunakan atribut petir untuk melawan Wan Kedong. Dalam keadaan seperti itu, meskipun Wan Kedong telah mengonsumsi lebih banyak energi daripada tubuh Muhan, dia belum dikalahkan. Faktanya, Wan Kedong telah sedikit menekan tubuh Muhan dalam hal serangan, terlepas dari apakah tubuh Muhan mau mengakuinya atau tidak. Luan juga telah membuka matanya dan keluar dari alam Dewa Iblis. Ada dua pertarungan lagi yang ingin dia tonton. Dia tidak bisa mengeluarkan seluruh energinya untuk hal ini. Di mata mereka yang bisa melihat dengan jelas, pertempuran ini sangat tragis. Saat ini, seluruh tubuh Wan Kedong berlumuran darah. Sebagian besar bukan disebabkan oleh tubuh Muhan. Sebaliknya, itu adalah akibat dari dia menarik tubuhnya secara berlebihan dan melepaskan energinya secara paksa. Pada titik ini, Wan Kedong telah kehilangan seluruh energinya, dan energinya semakin berkurang. Setelah menyerang dalam waktu lama, tubuh Muhan masih memiliki banyak energi tersisa. Sudah saatnya Wan Kedong menderita. Bang! Setelah keduanya saling menyerang, mereka terpisah lebih dari 30 meter. Kaki Wan Kedong gemetar, dan dia harus menggunakan kapaknya untuk menopang dirinya sendiri. Tapi, tubuh Muhan tidak jauh lebih baik. Meskipun dia tidak menggunakan pedangnya untuk menopang dirinya sendiri, dia terengah-engah dan berkeringat banyak. Sudah berapa tahun, saya belum merasakan tekanan seperti ini dari siapapun di luar Rock Bear City. Muhan terengah-engah sambil melihat Wan Kedong di kejauhan. Kamu telah memaksaku sampai sejauh ini. Kamu telah menang. Namun, Wan Kedong mengerutkan kening saat mendengar pujian Muhan Shen. Wan Kedong mengangkat kepalanya dan mencibir ke arah Muhan Shen. Apakah kamu mengakui kekalahan? Mengakui kekalahan, Muhan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kalian orang-orang dari kota Serigala Hitam memenuhi reputasimu. Kamu memang mampu, tapi mustahil bagimu untuk mengalahkanku. Kemudian, Muhan mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke Wan Kedong. Namun, kekuatan petir pada pedang itu menghilang dengan cepat dan digantikan oleh nyala api. Semua orang di luar arena kaget saat melihat kobaran api. Wan Kedong juga tercengang. Namun, dia tidak takut. Dia mencibir dan berkata, apakah kamu akhirnya akan menggunakan kekuatanmu yang sebenarnya? Kamu telah berhasil karena kamu memaksaku menggunakan apiku, kata Muhan. Saya akan memberitahu Anda bahwa Anda tidak kalah secara tidak adil. Wajah Wan Kedong menjadi gelap saat mendengar ini. Dia berkata, Begitukah? Saya ingin melihatnya sendiri. Api pada pedang Muhan menyebar lagi. Beberapa kobaran api bahkan jatuh ke tanah. Muhan mengangkat pedangnya ke atas kepalanya dan memegang pedang itu dengan kedua tangannya. Dia kemudian berteriak. Pedang pemutus meridian pedang kekerasan. Gemuruh. Tanah di sekitarnya langsung meledak. Seolah-olah itu tidak bisa menahan niat pedang besar yang menyala-nyala. Nyala api membumbung ke langit dan membentuk pedang yang panjangnya lebih dari 20 meter. Jangkauan serangan seperti itu menyelimuti Wan Kedong sepenuhnya. Wan Kedong berdiri di tanah dan memandangi pedang besar yang menyala-nyala di depannya. Wajahnya menjadi gelap. Di bawah penerangan cahaya yang menyala-nyala, dia bisa merasakan panas dan sakit. Kekuatan api ini jauh lebih kuat daripada serangan yang disebabkan oleh petir tadi. Nyala api ini berbeda dengan nyala api biasa. Bukan hanya suhunya, cairan menetes dari pedang seperti lahar. Aku mengaku kalah. Wan Kedong mengertakan gigi dan melihat pedang besar itu. Dia tidak lagi muda dan sombong. Dia tahu bahwa dia tidak akan mampu menerima serangan ini. Suara Wan Kedong sangat keras. Muhan tidak terlalu ingin menyerang. Kalau tidak, Wan Kedong bahkan tidak punya waktu untuk mengaku kalah. Setelah dia mengaku kalah, pedang besar yang menyala itu menghilang. Api yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit seperti hujan api. Terima kasih telah membiarkanku menang. Muhan berkata pada Wan Kedong di kejauhan. Lalu, dia berbalik dan pergi. Wan Kedong melihat punggung Muhan dan mengertakan gigi. Pertarungan ini membuatnya merasakan kesenjangan di antara mereka. Bahkan jika itu adalah serangan yang disebabkan oleh petir, dia tidak yakin bisa mengalahkan lawannya. Ini merupakan pukulan terbesar baginya. Ketika Wan Kedong kembali ke dunia luar, orang-orang dari kota Serigala Hitam bergegas ke sisinya untuk menjaganya. Wan Kedong memandang penguasa kota dan berkata, Tuan kota, maaf telah mengecewakanmu. Jangan katakan itu, kamu sudah berbuat cukup banyak untuk kota Serigala Hitam. Kata penguasa kota dengan cepat. Jangan bicara, istirahatlah yang baik. Kesehatanmu adalah yang paling penting. Wan Kedong memang sangat lelah. Dia menganggup dan mundur ke samping untuk memulihkan diri. Kempat orang itu memandang ke arah Wan Kedong. Mereka tidak hanya mengkhawatirkannya, tapi juga tentang pertempuran yang akan datang. Lawan Song Ge dan Liulan tidak lebih lemah dari Wuhan. Apakah orang-orang dari kota Serigala Hitam akan tersingkir di babak pertama? 738. Pertandingan pertama telah usai, dan pertandingan kedua akan segera dimulai. Wan Kedong berada di pertandingan ketujuh babak pertama, sedangkan Song Ge berada di pertandingan kesepuluh. Perbedaannya hanya tiga pertandingan. Kalau terus begini, mungkin gilirannya di siang hari. Liulan berada di pertandingan kesebelas. Meski kekalahan Wan Kedong tidak membuat malu kota Serigala Hitam, namun tetap saja kekalahan. Kini, tekanan ada pada mereka berdua. Tidak peduli apa, salah satu dari mereka harus memasuki babak berikutnya. Kalau tidak, mereka pasti berada di posisi terakhir. Kota Serigala Hitam benar-benar tidak sanggup menanggung hukuman karena berada di posisi terakhir. Ekspresi Song Ge dan Liulan menjadi sangat serius saat mereka menyaksikan pertarungan di arena. Khusus Song Ge, pasca kegagalan Wan Kedong, ia tak bisa menaruh harapan pada Liulan yang baru menerima warisan lebih dari dua bulan. Sebagai salah satu pusat kekuatan di kota Serigala Hitam, dia tidak bisa membiarkan seorang junior memikul tanggung jawab yang begitu berat. Oleh karena itu, dia harus menang. Dengan keyakinan ini, ekspresi Song Ge menjadi semakin serius, dan napasnya menjadi semakin berat. Setelah pertandingan demi pertandingan, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Pertandingan ketiga hari itu juga akan segera berakhir. Gilirannya bertarung di pertandingan keempat. Song Ge tidak tahu apakah itu karena kegugupan atau alasan lain, namun kekuatan esensi surga di tubuhnya mulai menjadi tidak stabil dan bahkan bocor. Orang-orang di sekitar kota Serigala Hitam merasakan gelombang kekuatan esensi surga dan memandang Song Ge satu demi satu. Saudara Song, jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Penguasa kota melihat napas berat Song Ge dan menghiburnya. Bahkan jika kami kalah dalam tiga pertandingan, itu tidak ada hubungannya denganmu. Saya akan bertanggung jawab atas semuanya. Saya akan menjelaskan kepada orang-orang di kota Serigala Hitam dan bertarung dengan pengawas prefektur. Apapun yang terjadi, kekuatan kami terlihat jelas bagi semua orang. Hanya saja kami terlalu kurang beruntung. Song Ge melirik ke arah penguasa kota dan menganggup penuh semangat. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan kota, saya akan bekerja keras untuk memberi Anda kemenangan. Lakukan saja yang terbaik, jangan sampai terluka, kata penguasa kota. Akhirnya, setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, pertandingan ketiga berakhir. Tidak perlu istirahat di arena. Setelah keduanya pergi, Tuan Rumah kembali datang ke tengah arena. Pertandingan ke-10 babak pertama, Song Ge dari Black Wolf City vs. Chu Jinye dari Rock Bay R City. Segera setelah pengumuman ini dibuat, orang-orang yang berdiri di sekitar arena memperlihatkan ekspresi menyedihkan. Kota Serigala Hitam memang menyedihkan. Mereka sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka harus mengambil jalan yang kuat. Mendengar suara Tuan Rumah, penguasa kota menarik napas dalam-dalam, menepuk bahu Song Ge, dan berkata, Jangan lupakan rencana pertempuran yang kita buat sebelumnya. Fokus pada pertahanan. Saat lawan dengan paksa menerobos pertahananmu, gunakan teknik penyegelan untuk menyegelnya. Song Ge menganggup dan berkata, dimengerti. Kemudian, Song Ge meninggalkan tim dan berjalan ke lapangan dari tepi. Saat ini, sebagian besar tempat sudah bobrok. Song Ge menginjak reruntuhan dan dengan cepat bergerak menuju tengah. Di sisi lain, Chu Jinye juga dengan cepat datang ke tengah dan berdiri di kedua sisi Tuan Rumah. Pembawa acara memandang mereka berdua dan berkata, Saya tidak akan mengulangi peraturannya. Silakan bersiap-siap dan mulai ketika saya mengatakan mulai. Keduanya menganggup, dan pembawa acara segera meninggalkan tempat tersebut, sampai ke tepi. Saat ini, Song Ge juga mundur seratus kaki. Sebagai guru surgawi tipe bumi, dia secara alami harus fokus pada pertahanan. Dia tidak bisa sedekat ini dengan lawannya sejak awal. Ketika pembawa acara tiba di tepi panggung, dia mengumumkan dengan lantang, putaran sepuluh, dimulai. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Chu Jinye tiba-tiba melesat dan langsung menuju Song Ge. Saat dia berlari, lapisan baju besi emas menutupi tubuhnya. Di saat yang sama, cahaya menyala di tangannya dan dua palu emas muncul. Chu Jinye memiliki atribut logam dan api, tetapi penduduk kota beruang batu pasti lebih kuat dalam atribut api. Namun, dia hanya menggunakan atribut api di akhir pertarungan dengan tubuh Wuhan. Dia tidak ingin menggunakan atribut api dan menang secara langsung. Ketika Song Ge melihat Chu Jinye menyerbu ke arahnya, dia meraung keras dan mengatupkan kedua telapak tangannya di depannya. Dalam sekejap, tanah di depannya meledak. Batu-batu besar di kedua sisinya terangkat dan saling menempel, seolah mencoba meraih Chu Jinye. Chu Jinye mendengus dan segera melambaikan palu emas di tangannya. Kedua palu emas bersinar terang dan kekuatan mereka tiba-tiba meningkat. Chu Jinye melambaikan palu emas dan menghantamkannya ke batu besar di kedua sisi. Ledakan Di bawah palu emas, batu-batu besar itu segera hancur berkeping-keping. Potongan-potongan itu menabrak baju besi emas Chu Jinye dan mengeluarkan suara berdenting, tapi tidak bisa melukainya sama sekali. Bang, bang, bang. Chu Jinye dengan cepat melambaikan kedua palu itu. Meskipun ada batu besar di kedua sisinya, itu tidak memperlambatnya sama sekali. Ketika pengawas prefektur melihat ini dari jauh, dia tidak bisa menahan senyum dan memuji, teknik memukul yang bagus. Palu adalah salah satu senjata non-mainstream. Terlepas dari apakah itu buku tentang teknik pertempuran atau teknik surgawi, itu jauh lebih langka daripada senjata umum. Tidak hanya itu, penempaan palu juga sangat sulit. Bahkan bagi penyuling senjata, sangat sedikit yang berspesialisasi dalam menempa palu. Jarang sekali Chu Jinye memiliki kekuatan untuk menggunakan palu. Namun, bagi lawannya, ini tidak diragukan lagi merupakan keberadaan yang mengerikan. Hati Songge menegang saat melihat dua palu Chu Jinye. Ketika dia tahu bahwa serangannya tidak berguna melawan-lawannya, dia segera meraung dan membanting telapak tangannya ke tanah. Segera, dengan Songge sebagai pusatnya, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya dalam radius 300 kaki meledak lagi dan dengan cepat berkumpul di langit. Songge berteriak, padatkan. Segera, semua batu besar ditarik dengan kekuatan besar dan terbang menuju Songge. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar tubuh Songge, dan beberapa bahkan meledak. Namun, mereka dengan cepat membentuk benteng besar. Benteng itu berbentuk silinder, itu sempit di bagian atas dan lebar di bagian bawah. Permukaannya halus dan sangat keras. Namun, ini bukanlah akhir. Setelah berkumpul, Songge, yang berada di inti, sekali lagi membanting telapak tangannya ke benteng. Seketika, tanah di seluruh benteng berubah. Perlahan-lahan berubah dari coklat menjadi hitam dan jauh lebih sulit dari sebelumnya. Bang! Cujinyi berhenti di tanah dan melihat ke benteng besar yang berdiameter 300 kaki dan tinggi 200 kaki. Dia sedikit mengernyit. Sebagai atribut ofensif, dia menyukai lawan yang paling sering bertarung langsung dengannya. Misalnya saja lawan Muhan sebelumnya. Namun, setelah mengetahui bahwa lawannya adalah guru surgawi dengan atribut bumi, dia sangat tidak senang. Bukan karena dia takut dengan atribut bumi guru surgawi, tetapi dia tidak merasa puas bertarung dengannya. Hanya ketika tinjunya bertemu dengan dagingnya dan bertarung langsung barulah jenis pertarungan yang dia inginkan. Melihat benteng besar di depannya, dia tahu bahwa atribut bumi guru surgawi pasti membuat pertahanan bawah tanah menjadi sangat sulit. Jika dia ingin menerobos, dia hanya bisa melakukannya secara langsung. Karena itu masalahnya, dia akan menguji seberapa kuat-kekuatan serangannya. Cujini menarik nafas dalam-dalam dan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya meledak hingga ekstrim. Cahaya palu emas juga menjadi menyelaukan. Setelah berteriak dengan marah, Cujini sekali lagi bergegas maju. Ha! Cujini melompat hingga ketinggian seratus kaki dan melihat benteng hitam di depannya saat dia dengan keras menghancurkan palunya. Gemuruh! Segera, tanah berguncang hebat. Bahkan seluruh benteng bergetar hebat. Dengan satu serangan, lubang sedalam 30 kaki sebenarnya tercipta di dalam benteng. Namun, batu besar yang terlempar tidak langsung terbang. Sebaliknya, ia dengan cepat terbang kembali di bawah bimbingan suatu kekuatan, mengisi lubang yang dalam lagi dengan kecepatan yang sangat cepat. Cujini berdiri di tanah lagi dan melihat ke lubang dalam yang segera pulih. Dalam waktu kurang dari dua tarikan nafas, ia telah pulih ke keadaan semula, menyebabkan dia mengerutkan kening. Pertahanan yang bisa dipulihkan seperti ini adalah yang paling menyebalkan. Setidaknya itu adalah hal yang paling menyebalkan baginya. Karena itu, dia harus menyerang terus-menerus untuk menerobos benteng ini. Cujini menarik nafas dalam-dalam dan melompat lagi. Cahaya kemasan bersinar dari tubuhnya saat dia mengayunkan palunya pada saat yang bersamaan. Tubuhnya berputar dan dengan cepat menghantam benteng. Gemuruh! Suara ledakan yang terus-menerus terdengar, dan getaran yang mengerikan menyebar ke luar perbatasan. Semua orang melihat lokasi serangan terus-menerus di lapangan. Jelas sekali bahwa di bawah serangan cepat seperti itu, kecepatan pemulihan benteng jauh lebih lambat daripada kecepatan kehancuran. Hampir separuh benteng telah ditembus. Jelas sekali bahwa benteng ini tidak dapat menahan serangan Cujinyi. Songge juga dalam bahaya. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul dari sisi lain benteng, menyebabkan hati semua orang bergetar. Itu tidak lain adalah Songge. Saat ini, Cujinyi sudah berada di tengah benteng. Cujinyi, yang baru saja mengetahui bahwa Songge tidak ada di tengah, merasa hatinya tenggelam. Dia ingin segera keluar, tapi sudah terlambat. Songge, yang terbang keluar, berdiri di tepi benteng dan kemudian membanting telapak tangannya ke benteng. Dalam sekejap, lubang dalam yang dirusak oleh Cujinyi dengan cepat pulih. Kecepatan ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Jalan Cujinyi disegel dan dia benar-benar terjebak di dalam benteng. Di saat yang sama, permukaan benteng tiba-tiba tenggelam sepuluh kaki. Kata-kata dan pola yang tak terhitung jumlahnya yang sulit dipahami muncul di sana. Suara penindasan kuno muncul di udara dan seluruh benteng menjadi sangat keras. Songge berdiri di benteng dan terengah-engah. Namun, senyuman tak terkendali muncul di wajahnya saat dia berkata, teknik penindasan roh surgawi, sukses. 739 Di dalam arena, benteng hitam itu sangat menarik perhatian. Orang-orang di luar memandang benteng hitam itu dengan kaget. Mereka tidak menyangka bahwa benteng itu bukanlah teknik pertahanan surga, melainkan teknik penindasan surga. Benar sekali, atribut bumi bukan hanya atribut pertahanan yang paling kuat, tetapi juga atribut penekan yang paling kuat. Jika benteng sebesar itu menjebak seseorang, akan terlalu sulit untuk membebaskan diri. Dan dari penampilan bentengnya, nilai teknik surga jelas tidak rendah. Bahkan orang-orang dari kota beruang batu mengerutkan kening saat mereka melihat ke arah benteng. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya hal itu bagi mereka. Kekuatan Black Wolf City memang sangat kuat. Setiap orang dapat menyebabkan banyak masalah bagi mereka. Song G berdiri di atas benteng. Tangannya masih berada di permukaan benteng. Teknik penindasan ini diperlukan untuk terus-menerus melepaskan energi untuk menstabilkan dan menekan orang di dalam hingga mati. Tentu saja, Song G tidak akan benar-benar membunuh lawannya. Jika lawan tidak bisa melepaskan diri setelah seperempat jam penuh, maka dia akan melepaskan dan membiarkan lawannya keluar. Namun kenyataannya tidak seoptimis kelihatannya. Itu juga jauh dari titik di mana dia harus khawatir apakah orang di dalamnya akan mati. Lagu G mengerutkan kening. Dia bisa merasakan ada energi mengerikan yang keluar dari teknik penindasan melalui tanah yang keras. Jelas, Chu Jin-yi tidak ditekan sampai dia tidak bisa melawan. Sebaliknya, dia berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri. Kekuatan Chu Jin-yi begitu besar bahkan mengejutkan Song G. Jika bukan karena tangannya yang terus-menerus mentransfer energi, benteng itu pasti sudah retak. Namun meski begitu, dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Tapi lingkungan di dalam jelas lebih buruk daripada di luar. Entah itu tekanan fisik atau tekanan fisik, itu jauh lebih tinggi daripada tekanan Song G. Dia harus membuat pihak lain menyerah terlebih dahulu. Dia tidak bisa menyerah. Pembuluh darah muncul di wajah Song G. Dia mengertakan gigi dan dengan panik mentransfer energi asal surga miliknya. Dan di dalam benteng, seluruh tubuh Chu Jin-yi tertutup kegelapan. Dia tertekan oleh tanah keras di mana-mana. Kekuatan tanah di sekitarnya begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Setiap bagian tubuhnya mengerahkan energi dengan panik. Jika tidak, kekuatan penekan akan menghancurkan semua tulang di tubuhnya. Ah! Dalam kegelapan, wajah Chu Jin-yi tampak garang. Cahaya kemasan keluar dari tubuhnya, menyebabkan tanah keras di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda retak. Dan tanda-tanda ini langsung disampaikan ke indera Song G. Song G mengertakan gigi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk terus menekan. Gemuruh Di dalam benteng yang tidak dapat didengar oleh dunia luar, suara gemuruh yang tumpul tidak henti-hentinya. Ini adalah suara yang dihasilkan oleh konfrontasi antara Chu Jin-yi dan Song G. Chu Jin-yi mendorong tanah keras di sekitarnya berulang kali, sementara Song G menekan tanah keras berulang kali. Ini berlanjut selama waktu yang setara dengan sebatang dupa. Terjebak dalam kegelapan dalam waktu yang lama membuat Chu Jin-yi sangat sedih hingga ingin muntah darah. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi. Dia meraum dari tanah, dan Song G, yang berada di atas benteng, merasakan tanah di bawah kakinya bergerak. Seluruh benteng bergetar. Dalam kegelapan, cahaya kemasan di sekitar Chu Jin-yi berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala. Begitu atribut api muncul, kekuatan di sekitar Chu Jin-yi meningkat secara eksplosif sekali lagi. Sebagai atribut ofensif nomor satu dari atribut api, daya ledak dan kekuatannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan atribut lainnya. Khususnya, atribut api adalah kekuatan sebenarnya Chu Jin-yi. Namun, ia justru terpaksa menggunakan atribut api oleh lawannya. Ini membuatnya sangat marah. Merusak. Raungan marah Chu Jin-yi datang dari dalam benteng. Setelah itu, retakan besar muncul dari dalam hingga luar. Segera, retakan besar muncul di luar. Tubuh Song G gemetar saat dia buru-buru menyalurkan seluruh energi asal surganya untuk menekannya. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat menekan kekuatan kekerasan di dalam. Di mata para penonton, seluruh benteng mulai bergetar hebat. Song G, yang berada di atas, bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Akhirnya, Song G mengerutkan kening dan segera menghindar ke samping. Saat dia menghindar, benteng itu meledak. Gemuruh. Ledakan dahsyat tersebut menyebabkan tanah berguncang seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Potongan tanah keras yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Beberapa menabrak hutan lebat, sementara yang lain menabrak lubang yang dalam. Benteng hitam yang tadinya megah beberapa saat yang lalu kini hancur total. Di saat yang sama, sesosok tubuh berwarna merah tua mendarat di tanah. Chu Jin-yi terengah-engah tanpa henti. Jelas sekali bahwa dia telah menghabiskan banyak energi asal surga di benteng hitam. Di sisi lain, Song G juga terengah-engah. Konsumsinya bahkan lebih besar daripada konsumsi Chu Jin-yi. Dia bahkan tidak memiliki setengah dari energi asal surganya yang tersisa. Di kejauhan, Chu Jin-yi tampak masih penuh energi. Hal ini membuat hati Song G semakin berat. Kamu memaksaku untuk serius. Chu Jin-yi mengangkat palu api dan menunjuk Song G di kejauhan. Selanjutnya, kamu hanya perlu khawatir untuk lari demi hidupmu. Setelah mengatakan itu, Chu Jin-yi tidak ragu atau beristirahat saat dia menyerang Song G. Seluruh tubuhnya bermandikan api, dan kemanapun dia lewat, tanahnya meledak. Tubuh Song G gemetar saat melihat ini. Dia tidak bodoh. Dia bisa merasakan aura pihak lain jelas lebih kuat dari auranya. Secara logika, dia seharusnya sudah menyerah sekarang, tapi dia menolak. Dia tahu bahwa tidak terlalu memalukan baginya untuk mengakui kekalahan, tapi dia masih ingin bertahan lebih lama lagi. Dengan cara ini, orang lain akan memiliki penilaian yang lebih tinggi terhadap kota Serigala Hitam. Gemuruh. Tanah diledakan oleh palu api. Arus udara yang mengerikan melonjak ke segala arah. Bahkan orang-orang di tepian menyipitkan mata saat merasakan hembusan angin lewat. Tiga orang dari kota Serigala Hitam melihat pertempuran di kejauhan dan mengerutkan kening. Kenapa dia tidak menyerah? Tuan kota mengertakkan gigi dan berkata dengan cemas. Iya, kenapa dia masih bertarung? Wan Kedong pun berkata dengan cemas. Setelah istirahat pagi, meskipun kekuatan asal langitnya belum pulih, luka-lukanya jauh lebih baik. Sesuatu akan terjadi jika ini terus berlanjut. Tuan kota, bisakah kita menyerah atas namanya? Liu Lan dengan cepat melihat ke arah penguasa kota dan bertanya. Tidak. Penguasa kota menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya akan efektif jika dia menyerahkan diri. Ini, Liu Lan juga sangat cemas. Meskipun mereka tidak berasal dari aliansi yang sama, dia tidak ingin Songge mati dalam situasi di mana mereka menghadapi musuh dari luar. Dalam kecemasannya, dia tanpa sadar menoleh untuk melihat Luan. Saat dia melihat ke arah Luan, dia tercengang karena mata Luan tertutup. Luan, apa yang kamu lakukan? Liu Lan bertanya dengan rasa ingin tahu. Luan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Lalu, dia perlahan membuka matanya. Tidak ada pupil merah di matanya. Baru saja, dia memang memasuki alam dewa iblis untuk merasakan situasi di kejauhan. Selain itu, ia juga mampu menarik emosi negatif yang menekan orang. Setelah menyaksikan pertempuran tersebut, dia menyadari bahwa kemacetannya semakin longgar. Dia bahkan merasa bisa menerobos sekarang. Apalagi peluang keberhasilannya sangat tinggi. Namun, dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia terus menunggu. Dia harus menunggu sampai perasaan menerobos akan keluar. Dia bahkan tidak bisa memblokirnya sebelum dia menerobos. Dengan begitu, tingkat keberhasilan terobosannya akan menjadi yang tertinggi. Aku tidak bisa melihat dengan jelas, jadi aku beristirahat dengan mata tertutup. Luan tersenyum dan berkata dengan lembut. Mendengar penjelasan Luan, Liulan hanya bisa merasa cemas. Memang benar, dengan kekuatan Luan, dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru mengatakannya. Apakah situasinya sangat berbahaya? Luan bertanya. Ya, itu sangat berbahaya. Liulan menganggup dan berkata, saya sudah terluka. Saya khawatir saya akan mati jika ini terus berlanjut. Jangan khawatir, aliansi Master Song bukanlah orang yang impulsif. Dia tahu apa yang dia lakukan. Luan melihat kemedan perang di kejauhan, yang dipenuhi dengan suara gemuruh yang tak ada habisnya, dan berkata, aliansi Master Song pasti akan mengakhiri pertempuran pada waktu yang tepat. Bang! Saat Luan berbicara, palu api cujinyi menghantam pertahanan Song G dengan keras. Seketika, pertahanannya dipatahkan, Song G memuntahkan setegup darah dan terbang mundur. Cujinyi segera mengejarnya. Saat ini, Song G berteriak, saya mengaku kalah. Begitu dia mengatakan ini, semua orang di sampingnya tercengang. Lalu, mereka mengangguk sedikit. Jika dia terus bertarung, dia akan terluka parah meski dia tidak mati. Selain itu, kemungkinan besar cedera tersebut akan menjadi cedera serius yang sulit disembuhkan. Kali ini, dia mengaku kalah di saat yang tepat. Setelah mendengar lawannya mengaku kalah, meski cujinyi marah, dia tidak terus mengejarnya. Bagaimanapun, pengawas prefektur sedang mengawasi. Dia mendarat di tanah dan menatap Song G, yang terbaring di tanah. Dia mendengus dan berbalik untuk pergi. Penguasa kota segera memasuki arena dan membawa Song G keluar arena untuk berobat. Melihat Song G muncul, yang lain segera bertanya, Apa kabar? Apakah lukamu serius? Song G memandang empat orang di sekitarnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Cederaku baik-baik saja, tapi aku kalah. Begitu dia mengatakan ini, sebelum orang-orang di sekitarnya dapat mengatakan apapun, sebuah suara yang jelas tiba-tiba datang dari arena. Pertandingan kesebelas, Liulan dari kota Serigala Hitam melawan Guo Jianping dari kota Pedang Pertempuran. Begitu kata-kata ini diucapkan, lima orang dari kota Serigala Hitam gemetar dan memandang Liulan. Ekspresi Liulan serius, tapi tidak ada rasa takut di wajahnya. Dia berdiri tegak, melihat ke arena yang hancur, dan menarik nafas dalam-dalam. Jangan khawatir, aku akan pergi dan memenangkan pertandingan. 740. Hari sudah sore, dan langit cerah. Namun, tanah di bawah terik matahari sudah hancur, dan tidak sesuai dengan ketenangan dataran. Ketika Liulan mengatakan itu, tiga orang di belakangnya tercengang. Penguasa kota dengan cepat berkata, pemimpin alian Siliu, tolong jangan memaksakan diri. Masa depanmu lebih cerah dari kami. Jangan kehilangan masa depanmu karena ini. Itu benar. Bahkan Wan Kedong dengan cepat berkata, jika kamu menjadi guru surgawi tingkat 6, kamu akan memenuhi syarat untuk menjadi pengawas prefektur. Setelah Anda menjadi pengawas prefektur, Anda dapat meminta keluarga kerajaan untuk mengambil alih wilayah barat daya. Keluarga kerajaan akan menyetujuinya. Benar. Jangan kehilangan gambaran besarnya karena hal-hal kecil. Seluruh kota serigala hitam kami mengandalkanmu. Song Ge dengan cepat berkata. Luan memandang mereka bertiga. Apa yang mereka katakan itu benar. Masa depan Liulan bukan hanya seorang guru surgawi tingkat 5. Tiga aliansi besar selalu memiliki hubungan yang baik. Jika Liulan bisa terus maju, itu akan bermanfaat bagi mereka. Liulan menoleh untuk melihat mereka bertiga. Dia menarik napas ringan dan mengangguk sedikit. Saya mengerti. Selama itu tidak mempengaruhi masa depan saya, saya akan mencoba yang terbaik untuk memenangkan pertarungan ini. Setelah itu, Liulan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia langsung menuju arena. Ketika orang-orang di luar arena melihat Liulan berlarian, mata mereka menjadi serius dan tertarik. Liulan adalah satu-satunya wanita di antara 25 peserta dari sembilan kota. Dia juga yang termuda, baru berusia 28 tahun. Meskipun semua orang tahu bahwa dia telah mencapai level ini karena dia telah menerima warisan, di dunia ini, tidak ada yang peduli dengan cara Anda berkultivasi. Fakta bahwa Liulan telah mencapai puncak level 5 pada usia 28 tahun sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Lawannya adalah Guo Jianping dari kota Bladesi. Dia memiliki atribut angin dan api. Angin dapat membantu api, yang membuat kombinasi atributnya menjadi lebih kuat. Tidak ada yang bisa memastikan seberapa kuat Liulan setelah menerima warisan. Namun, kekuatan Guo Jianping jelas merupakan yang terbaik. Terlebih lagi, orang-orang dari kota Bladesi tidak semudah diajak bicara seperti orang-orang dari kota beruang batu. Suasana di kota Bladesi selalu suram. Orang-orang di kota itu semuanya haus darah. Perkelahian dan pembunuhan sangat sering terjadi. Dua orang lainnya dari kota Bladesi hampir membunuh lawan mereka dalam pertempuran. Jika lawannya tidak mengaku kalah, mereka pasti sudah mati di tempat. Tidak masalah jika Liulan bisa menang melawan orang kejam seperti itu. Yang penting adalah apakah dia akan mendapatkan akhir yang baik. Mereka berdua datang ke tengah, dan pembawa acara memandang mereka berdua dan berkata, saya tidak akan mengulangi peraturannya. Mulailah ketika saya mengatakan mulai. Jika Anda memulai terlebih dahulu, Anda hanya dapat mundur dan tidak maju. Jika tidak, kamu akan kalah. Setelah mengatakan itu, Tuan Rumah segera berjalan menuju tepi ruangan. Namun, setelah Tuan Rumah pergi, orang-orang di tepi ruangan terkejut saat mengetahui bahwa baik Liulan maupun Guo Jianping tidak mundur. Sebaliknya, mereka malah berdiri diam. Bukankah kedua orang ini, agak terlalu dekat? Seberapa jauh jarak ini? 50 kaki atau 60 kaki? Apa perbedaan antara pertarungan jarak jauh dan jarak dekat untuk makhluk puncak level 5? Semua orang bergidik saat melihat ini. Sepertinya tak satu pun dari mereka ingin mundur. Keduanya ingin saling berhadapan langsung. Setelah memikirkan hal ini, semua orang menelan ludah. Tidak peduli apapun, ini jelas bukan pilihan yang baik untuk Liulan. Tiga orang dari kota Serigala Hitam bahkan lebih cemas saat mereka melihat kedua orang di arena. Tamparan. Tuan Rumah tiba di tepi medan perang dan berteriak, biarkan pertempuran dimulai. Bang! Bang! Dua ledakan tiba-tiba terjadi. Liulan dan Guo Jianping bergegas menuju satu sama lain. Saat Liulan bergerak, cahaya kemasan bersinar dari tubuhnya. Tiba-tiba, satu set baju besi menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, sepasang sarung tangan menutupi lengannya. Auranya langsung melonjak hingga ekstrim. Di sisi lain, Guo Jianping mengeluarkan dua pedang pendek dan memegangnya dengan kedua tangannya. Di bawah dukungan angin dan api, dia bergegas menuju Liulan dengan kecepatan lebih cepat. Itu benar. Guo Jianping tidak bertarung hanya dengan satu atribut seperti orang-orang dari kota beruang batu. Di matanya, ini bodoh. Mampu mengalahkan dan membunuh lawan dengan kecepatan tercepat adalah kemampuan sebenarnya. Yang lainnya hanyalah lelucon. Suara mendesing. Dengan kelincahan angin dan daya ledak api, serangan Guo Jianping nyaris sempurna. Dia menusuk ke arah Liulan dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung menuju bagian tengah dada Liulan. Pedang ini membawa cahaya yang menyala-nyala. Bahkan seluruh pedang pendeknya terbakar merah. Kedua pedang pendek ini tertanam dengan inti kristal. Kedua inti kristal ini hampir identik karena merupakan inti kristal api yang diperoleh dari membunuh dua saudara binatang aneh. Serangan Wind Explosion tidak sekuat pedangnya. Makanya, dia hanya menggunakan kecepatan dan kelincahan angin. Sedangkan untuk serangannya, dia memilih mengandalkan api. Cepat. Itu terlalu cepat. Bladeside City memang merupakan kota yang berspesialisasi dalam atribut angin. Kecepatan pedang ini begitu cepat hingga menyilaukan mata. Terlebih lagi, itu sangat kuat. Banyak orang bahkan mengira Liulan akan dikalahkan dengan langkah ini. Ding. Mata Guo Jianping bergetar saat dia melihat ke depannya dengan takjub. Dia melihat Liulan benar-benar mengulurkan tangan dan mengambil pedang pendeknya begitu saja. Huff. Guo Jianping mengerang. Ia mengira pedang pendek yang akan menembus tubuh lawannya tiba-tiba berhenti, menyebabkan darah di tubuhnya bergejolak. Namun, hal itu langsung diredam. Dia melihat pedang pendek berwarna merah tua itu dipegang di sarung tangan. Energi api yang menakutkan sebenarnya tidak mampu merusak pelindung lengan sedikitpun. Gemuruh. Kekuatan Guo Jianping mendorong tubuh Liulan mundur seratus kaki. Namun, Liulan tiba-tiba berteriak pelan dan tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, lengan kiri Liulan terayun dan langsung menuju lengan Guo Jianping. Melihat ini, Guo Jianping tercengang. Jelas sekali bahwa lawan ingin memaksanya melepaskan pedang pendeknya. Namun, bagaimana dia bisa melepaskan senjatanya? Dia segera mengangkat tangan kirinya dan menebas Tinju Liulan. Ding! Pedang pendek dan Tinju bertabrakan. Kekuatan kedua belah pihak langsung mendorong lengan masing-masing ke belakang. Kali ini, mereka benar-benar berimbang. Namun, ini membuat Guo Jianping sangat terkejut. Orang harus tahu bahwa dia tidak menahan diri sama sekali. Dia dengan sempurna mengaktifkan atribut angin untuk membuat atribut api menjadi lebih ganas. Kekuatan pedang ini bisa dikatakan sebagai serangan kekuatan penuhnya. Namun, itu sebenarnya seimbang dengan lawannya. Segera, hatinya tenggelam. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan serius dalam menilai kekuatan lawannya. Wanita muda ini sama sekali bukan orang baik. Namun, Liulan tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Semua pikirannya tertuju pada meraih kemenangan. Setelah lengan kirinya terlempar, dia tidak melepaskan tangan kanannya. Sebaliknya, dia mengayunkan lengan kirinya lagi ke arah bahu kanan lawannya. Brengsek! Guo Jianping melihat Tinju ini datang. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik kembali pedang pendek yang tertangkap tetapi tidak mampu melakukannya. Dia yang selama ini tertahan berada di bawah tekanan. Melihat Tinju ini datang, dia hanya bisa melakukan serangan balik lagi. Namun, kali ini, dia tidak mengayunkan pedang pendeknya. Sebaliknya, dia langsung menebas di udara. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup dan langsung menuju pergelangan tangan kiri Liulan. Semburan angin sangat dekat, tetapi Liulan tidak peduli sama sekali. Dengan armor ini, dia tidak peduli jika serangan lawan bisa melukai tangan dan lengannya. Ledakan! Tinju dan hembusan angin bertabrakan dan langsung meledak. Aliran udara yang mengerikan menyebar lagi dan meratakan segala sesuatu di sekitar mereka. Lengan kiri Liulan terlempar. Kekuatan hembusan angin juga membuat lengan kanan Guo Jianping mati rasa. Namun, ini masih jauh dari akhir. Pada saat hembusan angin, Liulan sudah mengangkat kaki kanannya. Kaki kanannya yang dilapisi armor emas menendang dengan keras ke arah dan tian lawannya. Dia memanfaatkan celah ledakan untuk membuat lawannya tidak bisa memperhatikan. Inilah yang diajarkan Luan padanya. Jika dia bisa memanfaatkan momen ketika perhatian lawannya tertarik untuk melancarkan serangan, dia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menang dalam pertarungan. Karena itu, dia tak segan-segan menendang kaki tersebut. Jelas sekali bahwa reaksi Guo Jianping diperlambat oleh ledakan tersebut. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang guru surgawi dengan atribut angin. Dengan kecepatannya yang sangat cepat, meski dia menyadarinya nanti, dia masih bisa menyerang lebih dulu. Dia mengangkat kakinya dan menyapukannya ke kaki kanan Liulan. Bang! Kekuatan Guo Jianping memang kuat. Kekuatan serangannya yang terburu-buru tidak kalah dengan kekuatan Liulan. Namun, ini juga karena kekuatan ledakan apinya. Namun, sebagai atribut ofensif, meskipun kekuatan apinya lebih kuat daripada atribut logamnya, itu lebih rendah dalam satu aspek. Itu adalah pembelaannya. Kedua kaki mereka saling menyerang, tetapi sebagian besar kekuatannya diserap oleh armor Liulan. Dia hampir tidak terluka. Di sisi lain, Guo Jianping menggunakan kakinya untuk menerima damage. Seketika, wajahnya berubah jelek dan pembuluh darahnya menyembul. Dia terlalu ceroboh. Dia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Guo Jianping meraung dengan marah. Kekuatan tubuhnya langsung meningkat sebesar 30%. Aura menakutkan membuat pedang pendek di tangan kanannya terlepas dari kendali Liulan. Jelas sekali bahwa dia telah menggunakan beberapa atribut api teknik surgawi yang memungkinkannya melakukan ledakan singkat. Di saat yang sama, Guo Jianping meraung lagi. Dengan dukungan atribut anginnya, api di tangan kanannya terasa panas seperti matahari. Dia menusuk dada Liulan lagi. Kecepatannya sangat cepat. Liulan terkejut saat melihat ini, tapi dia tidak takut. Dia juga mengayunkan lengan kanannya dan meledak dengan teknik surgawi. Kekuatannya meledak secara maksimal. Tidak hanya itu, inti kristal pertama di sarung tangan kanannya langsung menyala. Cahaya inti kristal membuat jantung berdebar-debar. Dalam sekejap, kekuatan Liulan meningkat hingga muncul aura kehancuran. Di depan mata ketakutan Guo Jianping, pedang itu bertabrakan dengan pedang pendek. Gemuruh. Terjadi ledakan dahsyat. Tabrakan tersebut menghasilkan kekuatan destruktif paling besar dalam dua hari. Terima kasih telah menonton!